Ye Chen tersenyum ketika dia melihat Dewi Cantik yang tampak kesakitan, dia merasa bahwa dendam yang telah dia balas. Tuan, sudah ku bilang lebih baik lakukan Dewi Cantik ini. Lihat sekarang dia mencoba membunuhmu. Cuyue Chan memarahi Ye Chen karena tidak melakukan Dewi Cantik saat masih pingsan, kini Ye Chen tidak punya kesempatan untuk mendekati Dewi Cantik. Jika saja Ye Chen tahu bahwa Dewi Cantik memiliki kepribadian seperti itu, dia tidak akan repot-repot membantunya. Ye Chen mulai mengabaikan Dewi Cantik yang kesakitan, dia sekarang fokus pada dada emas di tangannya. Ye Chen mencoba membuka peti emas ini, sayangnya peti emas tersebut dikunci dengan segel yang cukup rumit. Untuk membuka segel ini Ye Chen harus membongkar segel yang rumit ini. Ye Chen mencoba merusak segel di peti emas, setelah mencoba beberapa kali, Ye Chen masih gagal membuka segel yang ada di peti emas ini. Hei Yue Chan, bisakah kau membantuku membuka segel ini? Akhirnya Ye Chen meminta bantuan Cuyue Chan untuk membuka segel yang mengunci peti emas itu. Sangat mudah, biarkan aku membantumu. Cuyue Chan mulai membimbing Ye Chen untuk membuka segel di peti emas. Dengan bantuan Cuyue Chan, segel di peti emas itu segera menghilang. Kini Ye Chen hanya perlu membuka peti emas itu dan melihat apa yang ada di dalam peti emas itu. Klik, peti emas terbuka, saat peti emas terbuka, sesuatu segera menyembur keluar dari dalam peti emas. Apa yang keluar dari peti emas adalah nyala api perak panas, nyala perak mulai menyelimuti tubuh Ye Chen. Ye Chen merasakan api ini mulai memasuki tubuhnya, nyala api mulai menyebar dengan sangat cepat ke seluruh tubuhnya, pembuluh darah Ye Chen yang dalam juga dimasuki oleh api perak. Ketika api perak memasuki tubuhnya, Ye Chen tidak merasakan sakit apapun, Ye Chen merasakan perasaan yang sangat nyaman. Ye Chen merasa bahwa jika Siver Flame tiba-tiba memakan api yang dalam di nadinya yang dalam, penemuan ini membuat Ye Chen sedikit terkejut. Siver Flame dengan cepat menyebar dan memakan semua api yang dalam yang Ye Chen miliki, Siver Flame mulai bergerak menuju Sage God Flame Vein milik Ye Chen, Siver Flame juga ingin memakan Deep Flames yang ada di dalam Sage God Flames. Ketika Siver Flame masuk ke dalam Flaming Veins Sage God, Sage God Flame Veins mulai bergantian memakan Siver Flame, Siver Flame dihisap oleh Sage God Flames seperti lubang hitam yang melepaskan apapun. Api perak yang memasuki vena mendalam Ye Chen tersedot oleh api Dewa Sage, dalam sekejap semua api perak memasuki vena Dewa Sage Ye Chen. Siver Flame dengan mudah dijinakan oleh vena api Sage God. Apa yang baru saja terjadi? Ye Chen tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Dari awal sampai akhir, Ye Chen tidak melakukan apapun, dia hanya melihat urat api Dewa Sagenya menyedot api perak. Guru, Anda luar biasa, Anda telah berhasil menyatu dengan api surgawi. Chu Yue Chan memberi selamat kepada Ye Chen. Api surgawi? Jadi api perak tadi adalah api surgawi. Ye Chen sedikit terkejut ketika mendengar dari Chu Yue Chan bahwa api yang sebelumnya memasuki tubuhnya adalah api surgawi. Ye Chen memiliki sedikit pengetahuan tentang apa itu api surgawi? Api surgawi adalah api yang paling kuat di dunia ini. Api surgawi memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari api biasa, bahkan kekuatan api phoenix tidak dapat dibandingkan dengan api surgawi. Api surgawi berjumlah 12 jenis, masing-masing dengan tingkat kekuatannya sendiri. Jika Ye Chen ingat dengan benar, api perak surgawi harus menempati peringkat ketiga dalam daftar kekuatan. Karena alasan inilah Ye Chen cukup terkejut, dia tidak berharap bahwa dia bisa melakukan fusion dengan api perak surgawi. Dewi cantik itu terkejut ketika Ye Chen berhasil menyatu dengan api surgawi, padahal Menyatu dengan api surgawi itu tidak mudah, taruhannya adalah nyawa, bahkan sedikit kesalahan dalam menjinakkan api surgawi seseorang bisa berubah menjadi abu. Kali ini dia melihat bahwa seseorang dapat dengan mudah menjinakkan api surgawi tanpa rasa sakit atau rasa sakit yang terlihat. Ini adalah hal yang sangat langka. Sang Dewi cantik mulai tertarik dengan pemuda di depannya ini. Ye Chen mulai mencoba menggunakan api perak surgawi, api berwarna perak muncul di tangan Ye Chen, api perak surgawi di telapak tangan Ye Chen tampak jinak. Meskipun kekuatan jinak api perak surgawi jauh lebih kuat dari api dalam biasa yang Ye Chen miliki. Ye Chen ingin menguji seberapa hebat api perak surgawi yang dimilikinya, dia membandingkan kekuatan api perak surgawi dengan api mendalamnya yang biasa. Di telapak tangan kanan Ye Chen saat ini adalah api perak surgawi, sementara di telapak tangan kirinya ada nyala api yang dalam. Ye Chen melemparkan kedua api ini ke dinding gua yang ada di sini. Ledakan, bumem, sebuah ledakan terjadi, gua berguncang cukup kuat. Meskipun Ye Chen telah mencoba untuk menahan kekuatan yang dia gunakan, tidak disangka bahwa kekuatan penghancur masih begitu kuat. Ye Chen melihat kedinding di depannya, disana adalah dua lubang yang dibentuk oleh ledakan api Ye Chen, satu kecil dan satu sangat besar. Yang kecil adalah hasil dari ledakan api yang dalam biasa, sedangkan yang besar adalah hasil dari ledakan api perak surgawi. Perbedaan kekuatan antara api yang dalam biasa dan api surgawi sangat besar, itu pas jika api surgawi sangat terkenal dengan kekuatan yang lebih kuat dari api yang dalam biasa, ternyata itu benar. Ye Chen sangat senang, dia berhasil mendapatkan sesuatu yang sangat hebat, perjalanan kali ini tidak sia-sia. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Ye Chen di tempat ini, dia memutuskan untuk pergi dari sini. Tunggu, mau kemana? Dewi cantik itu menghentikan Ye Chen yang berniat meninggalkan tempat ini. Tentu saja aku berniat pergi, apalagi, Ye Chen berniat meninggalkan tempat ini, dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Bagaimana saya bisa pergi setelah mencuri api perak surgawi saya? Dewi cantik itu marah karena Ye Chen telah mencuri api perak surgawi miliknya. Aku menemukan peti itu sebelumnya, jadi otomatis peti itu milikku. Ye Chen tanpa malu-malu mengklaim bahwa peti emas itu miliknya. Ye Chen ingin membalas dendam pada Dewi cantik yang sebelumnya menyerangnya dengan cukup berat. Dewi cantik itu mengertakkan giginya, saat dia dengan marah membuka luka di punggungnya, darah mulai keluar dari lukanya. Dewi cantik itu kembali merasakan sakit yang menyiksa dari luka di punggungnya. Kamu seorang dokter kan? Tolong selamatkan aku segera. Dewi cantik meminta Ye Chen untuk membantunya, dia tidak tahan lagi dengan rasa sakit ini. Aku tidak mau, jika aku mendekat kamu pasti akan menyerangku seperti sebelumnya, aku tidak ingin mati konyol. Ye Chen menolak permintaan Dewi cantik, ia tidak ingin kembali ke akhir seperti sebelumnya. Daripada membantu Dewi cantik, lebih baik Ye Chen membiarkan Dewi cantik kesakitan. Dewi cantik tidak tahan lagi dengan rasa sakit yang dia rasakan. Saya mohon untuk membantu saya mengobati luka yang saya miliki. Kali ini Dewi cantik memohon pada Ye Chen dengan mata berbinar. Ye Chen menatap langsung ke mata jernih Dewi cantik itu, dia merasa mata Dewi cantik itu berusaha mengendalikan jiwa Ye Chen. Ye Chen segera menyadari, dia mencoba melawan teknik persona yang digunakan Dewi cantik itu padanya. Dewi cantik itu cukup terkejut ketika Ye Chen dengan mudah menolak teknik persona pikiran yang dia gunakan, Manusia lemah seperti Ye Chen tidak mungkin bisa melawan teknik persona yang dia miliki. Itu sama sekali tidak. Mungkin, hehehe, jadi kamu ingin mengontrolku dengan teknik persona? Mimpi saja, ejek Ye Chen pada Dewi cantik yang berusaha mengendalikan dirinya. Tampaknya Dewi cantik itu tidak memiliki niat tulus untuknya. Lebih baik Ye Chen menjauh dari wanita seperti ini. Ye Chen pergi ke mulut gua. Tunggu, jangan pergi. Dewi cantik mencoba menahan Ye Chen. Sayangnya saat ini dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk menahan Ye Chen sama sekali. Tolong selamatkan aku. Aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Dewi cantik itu tidak tahan lagi. Dia terpaksa memohon pada Ye Chen untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Mendengar ini, Ye Chen berhenti berkata, Apapun yang ku inginkan, apa yang bisa kau berikan padaku? Ye Chen ingin tahu apa yang Dewi cantik bisa berikan padanya. Apapun yang kamu inginkan, selama kamu bisa menyembuhkanku, aku akan memberikan semua keinginanmu. Ye Chen sedikit senang saat mendengar ini, Sungguh, kalau begitu aku ingin kamu menjadi wanitaku, apakah kamu bersedia? Ye Chen langsung menanyakan sesuatu yang tidak terduga. Dengan temperamen Dewi cantik, Ye Chen tahu bahwa Dewi cantik itu akan menolak permintaannya. Oke, saya bersedia. Dewi cantik itu mengangguk ke arah Ye Chen. Hah, Ye Chen kaget setelah mendengar jawaban dari Dewi cantik itu. Dia tidak menyangka wanita ini akan memberikan jawaban seperti itu. Dewi cantik itu mengertakkan giginya. Dia mencoba bertahan saat dia berbicara dengan Ye Chen. Pria tak tahu malu ini berani menanyakan sesuatu yang tidak tahu malu seperti ini. Selama dia sembuh, Dewi cantik bermaksud untuk mencungkil mata Ye Chen. Ye Chen telah melihat tubuhnya. Dia tidak akan membiarkan Ye Chen lepas begitu saja. Kenapa kau masih di sana? Padahal aku sudah berjanji. Tolong perlakukan aku. Suara Dewi cantik menjadi begitu lembut, membuat Ye Chen. Suara Dewi cantik itu terlalu lembut luar biasa. Tulang Ye Chen terasa lelah hanya dari mendengarkan suaranya. Ye Chen tergoda oleh Dewi cantik, yang merupakan pria normal yang tidak tertarik pada wanita secantik ini. Oke, Ye Chen berjanji pada Dewi cantik. Ye Chen segera menghampiri Dewi cantik itu. Dewi cantik itu berbalik. Dia tidak ingin Ye Chen melihat tubuh telanjangnya. Ye Chen cukup kecewa. Dia hanya bisa melihat punggung Dewi cantik yang terluka. Tidak masalah. Sebentar lagi Ye Chen akan memiliki Dewi cantik ini di pelukannya. Ye Chen mengeluarkan botol dari ruang penyimpanan gerbang peri. Botol ini berisi ramuan yang bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Ini jauh lebih baik daripada bubuk yang sebelumnya digunakan Ye Chen. Ye Chen mulai menuangkan ramuan yang ada di botol ke atas luka yang dimiliki Dewi cantik itu. Dewi cantik merasakan perasaan sejuk saat ramuan ini dituangkan ke belakang punggungnya. Perasaan ini sangat nyaman. Oh ya? Siapa namamu? Aku belum tahu namamu. Ye Chen menanyakan nama Dewi cantik itu. Namaku Dong Fang Siu, lalu siapa dirimu sendiri? Untuk membuat Ye Chen lebih percaya pada dirinya sendiri, Dong Fang Siu menanyakan nama Ye Chen. Nama saya Ye Chen, Anda bisa memanggil saya Ye Chen. Ye Chen terlihat sangat senang saat berbicara dengan Dong Fang Siu. Dewi cantik ini tidak seburuk yang dipikirkan Ye Chen. Dia terlihat sangat lembut dan baik pada dirinya sendiri. Setelah menuangkan ramuan tersebut ke atas luka Dong Fang Siu, Ye Chen mulai menaburkan bedak. Bedak ini akan menghilangkan bekas luka yang tersisa dari luka Dong Fang Siu. Sangat disayangkan jika luka ini meninggalkan bekas. Akan menodai tubuh indah Dong Fang Siu. Setelah itu Ye Chen membungkus lukanya dengan perban. Dia dengan hati-hati merawat luka Dong Fang Siu. Saat merawat luka Dong Fang Siu, sesekali Ye Chen menyentuh tubuh sempurna Dong Fang Siu, tubuh Dong Fang Siu sangat enak disentuh. Ye Chen merasa cukup ketagihan. Dalam hatinya saat ini, Ye Chen sangat senang. Dong Fang Siu tidak melawan ketika Ye Chen menyentuh tubuhnya. Sepertinya wanita ini sangat tulus ingin menjadi wanita Ye Chen. Apa yang dikatakan Cuyu Ye Chen benar? Wanita ini memiliki yinki yang sangat murni. Hanya dengan menyentuhnya, Ye Chen mendapatkan yinki yang sangat melimpah. Dong Fang Siu mencoba menahan diri. Dia tidak menyangka suatu hari nanti, dia akan membiarkan seorang pria melihat dan menyentuh tubuh telanjangnya. Ini adalah penghinaan yang tak termaafkan. Seorang Dewi Suci yang tidak pernah ternoda oleh apapun, hari ini diwarnai oleh pria malang seperti Ye Chen. Bagaimana mungkin Dong Fang Siu tidak marah dengan ini? Di alam dewa kekuatan adalah segalanya. Ada kekayaan tidak terlalu penting. Selama Anda memiliki kekuatan yang besar, Anda bisa mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Akhirnya semuanya sudah selesai. Luka Dong Fang Siu telah dirawat oleh Ye Chen. Sekarang tinggal menunggu lukanya benar-benar hilang. Dong Fang Siu dengan sangat cepat mengeluarkan pakaian ganti dari cincin penyimpanannya. Dia dengan cepat menutupi dirinya dengan gaun kuno putih polos. Ye Chen memandang Dong Fang Siu yang telah selesai berganti pakaian. Wanita ini benar-benar sangat cantik. Dia benar-benar pantas disebut Dewi. Dong Fang Siu menatap Ye Chen dengan mata sebening kristal. Dia dengan cepat pergi ke depan Ye Chen. Setelah dirawat oleh luka Ye Chen, Dong Fang Siu sekarang sedikit mudah bergerak. Sekarang dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Pertama-tama, Dong Fang Siu harus membalas dendam pada pencuri malang yang berani menyiksanya. Tidak hanya menghina dirinya sendiri, Ye Chen juga mengambil api surgawi. Dong Fang Siu tidak akan membiarkan Ye Chen hidup. Dong Fang Siu mulai mengulurkan tangan mulus seputih salju ke arah leher Ye Chen. Dia segera meraih leher Ye Chen dan mengangkatnya ke udara. Ye Chen sangat terkejut saat melihat perubahan dari Dong Fang Siu. Ye Chen mengira Dong Fang Siu bermaksud untuk memeluknya, tanpa disangka Dong Fang Siu akan mencekik lehernya. Dong Fang Siu menatap Ye Chen dengan tatapan mematikan. Jika saja tatapan ini bisa melukai seseorang, maka Ye Chen akan mengalami akhir yang sangat menyedihkan. Apa yang kamu lakukan? Cepat turunkan aku, bukankah kamu berjanji sebelumnya? Dong Fang Siu sama sekali tidak ingin melepaskan Ye Chen. Dia semakin memperkuat cengkramannya di leher Ye Chen. Genggaman tangan putih salju Dong Fang Siu begitu kuat, Ye Chen mulai kesulitan bernapas. Dasar pencuri yang malang, kamu berani menodai tubuh wanita muda ini, sekarang aku akan membunuhmu. Dong Fang Siu benar-benar bermaksud untuk membunuh Ye Chen. Ye Chen tidak menyangka Dong Fang Siu akan mengingkari janjinya, ini adalah balasan yang diterima Ye Chen setelah dia menyelamatkan Dong Fang Siu. Andai saja Ye Chen tahu bahwa Dong Fang Siu tidak jujur sejak awal, sebaiknya Ye Chen membiarkan Dewi Cantik ini mati. Semuanya sudah terlambat, Dong Fang Siu sudah mendapatkan kembali kekuatannya sedikit, ini cukup untuk membunuh Ye Chen seribu kali. Tuan, bagaimana bisa kamu begitu mudah percaya pada wanita ini? Dewi yang berasal dari alam dewa berbeda dari wanita di tempatmu, mereka tidak mudah didapat hanya dengan bantuan yang kamu lakukan. Kata Chuyue Chan di benak Ye Chen. Sejak awal, Chuyue Chan tidak sengaja memperingatkan Ye Chen tentang Dong Fang Siu, dia ingin Ye Chen tahu bahwa wanita dari alam dewa tidak mudah didapat. Kata-kata Chuyue Chan sudah terlambat, sekarang nyawa Ye Chen ada di tangan Dewi Dong Fang Siu. Ye Chen tidak ingin mati di tangan wanita cantik yang dia selamatkan, sepertinya Ye Chen harus menyerang Dong Fang Siu. Ini kesempatan yang cukup bagus, Ye Chen sangat dekat dengan Dong Fang Siu, dia bisa menggunakan teknik hati raja untuk berurusan dengan Dewi cantik seperti Dong Fang Siu. Ye Chen mulai menyentuh pergelangan tangan Dong Fang Siu yang digunakan untuk mencekik lehernya, dia mulai menggunakan teknik jantung raja. Ye Chen berharap teknik hati raja akan bekerja melawan Dong Fang Siu yang memiliki basis kultivasi yang telah mencapai alam surgawi. Saat jari Ye Chen menyentuh tangannya, Dong Fang Siu merasa tersengat arus listrik, tiba-tiba tubuh Dong Fang Siu menjadi panas dan tidak nyaman. Dong Fang Siu tidak mengerti apa yang sedang terjadi, bagaimana tubuhnya tiba-tiba menjadi panas dan sangat tidak nyaman. Kekuatan di tubuh Dong Fang Siu mulai mengendur, tangan yang digunakan Dong Fang Siu untuk mencekik Ye Chen juga mulai mengendur. Ye Chen mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dari Dong Fang Siu. Dia tersenyum licik saat melihat wajah Dong Fang Siu memerah dan terlihat tidak nyaman. Dong Fang Siu merasakan energi di tubuhnya menghilang, sepertinya energinya yang dalam tersegel oleh sesuatu. Dia terjatuh ke tanah, Dong Fang Siu tampak tidak berdaya. Dong Fang Siu menatap Ye Chen yang tersenyum jahat padanya. Dong Fang Siu tahu ini pasti perbuatan Ye Chen. Pencuri yang malang, apa yang Anda lakukan terhadap saya? Mengapa energi saya yang dalam menghilang? Dengan perasaan yang sangat tidak nyaman Dong Fang Siu bertanya pada Ye Chen. Siapa tahu, mungkin ini adalah hukuman dari surga karena kamu telah melanggar janji yang kamu buat. Ye Chen terlihat sangat puas saat melihat Dong Fang Siu yang dalam keadaan ini. Dong Fang Siu tidak percaya apa yang dikatakan Ye Chen. Pencuri ini pasti dalang dibalik semua ini. Semuanya dimulai ketika jari Ye Chen menyentuh tubuhnya. Dong Fang Siu segera merasakan panas yang sangat tidak nyaman dan mulai kehilangan energi yang dalam di tubuhnya. Dong Fang Siu yakin Ye Chen pasti telah memberinya racun tanpa sepengetahuannya. Pria ini sangat tercelah. Cepat beri aku penawarnya, kalau tidak aku akan menghancurkanmu dan planet ini. Dong Fang Siu meminta Ye Chen sebagai penawar. Dia juga mengancam akan menghancurkan Ye Chen dan planet ini. Ye Chen tidak senang dengan ucapan Dong Fang Siu. Dalam situasi seperti ini, Dong Fang Siu masih punya waktu untuk mengancam Ye Chen. Apakah semua dewi cantik di alam dewa benar-benar memiliki sifat seperti ini? Wajar saja jika Gusuan tidak membiarkan Ye Chen pergi mencari wanita di alam dewa. Ternyata wanita di sana memiliki hati yang sulit untuk pria. Pindah. Di alam dewa, kebanyakan wanita mengejar jalur kultivasi. Mereka tidak terlalu peduli untuk menjalin hubungan dengan pria. Bagaimanapun, mereka dapat melindungi diri mereka sendiri jika mereka memiliki basis kultivasi yang tinggi. Itulah sebabnya sulit untuk menggerakkan hati wanita di alam dewa. Ye Chen tidak peduli lagi, dia tidak akan lagi baik pada Dong Fang Siu. Ye Chen mendekati Dong Fang Siu, dia berjalan perlahan menuju Dong Fang Siu. Dong Fang Siu melihat Ye Chen mendekatinya, entah kenapa dia sedikit takut saat Ye Chen mendekat ke sini. Jangan mencoba mendekat, atau aku akan membunuhmu. Dong Fang Siu kembali mengancam akan membunuh Ye Chen. Ye Chen bahkan lebih tidak menyukai sikap Dong Fang Siu. Ye Chen tiba di depan Dong Fang Siu, dia mengulurkan jarinya untuk memegang dagu Dong Fang Siu. Ye Chen melihat wajah Dong Fang Siu yang sangat cantik. Dengan wajah secantik ini, Dong Fang Siu benar-benar pantas menjadi seorang dewi. Dong Fang Siu mencoba melawan ketika Ye Chen menyentuh wajahnya, sayangnya dia tidak melakukannya. Aku sudah berbaik hati padamu berkali-kali, tapi kamu bahkan menunjukkan sikap seperti ini padaku. Aku akan membuatmu membayar semuanya. Ye Chen menghancurkan gaun kuno yang dikenakan Dong Fang Siu. Dong Fang Siu kaget saat melihat gaun kuno yang dikenakannya dihancurkan oleh Ye Chen hingga berkeping-keping. Sangat cantik. Ye Chen melihat bangkai Dong Fang Siu yang sangat indah. Ye Chen mulai membelai setiap inci kulit di tubuh Dong Fang Siu. Saat tubuhnya dibelai oleh tangan Ye Chen, Dong Fang Siu merasakan perasaan yang sangat nikmat. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan sensasi semacam ini. Ye Chen turun ke pasangan sempurna dari puncak kembar Dong Fang Siu. Dia mulai menekan dua puncak pegunungan Dong Fang Siu. Sensasi haru Dong Fang Siu luar biasa, sangat empuk, kenyal dan sangat keras. Kencang, ukurannya juga lumayan besar, setidaknya ini ekap. Erem? Ah, Dong Fang Siu mulai mengerang dengan suara yang sangat lembut. Suara Dong Fang Siu sangat menyenangkan. Tulang Ye Chen terasa seperti lelah saat mendengar erangan lembut Dong Fang Siu. Ye Chen tidak tahan lagi. Dia sangat tertarik pada Dong Fang Siu. Ye Chen mulai meremas, mencubit, dan meremas puncak kembar Dong Fang Siu. Ye Chen mulai meremas, mencubit, dan meremas puncak kembar Dong Fang Siu. Erem? Tolong hentikan. Dong Fang Siu terus mengerang dan meminta Ye Chen menghentikan semua ini. Tak puas hanya berada di sana, Ye Chen pun mulai mencoba mencicipi kuncup bunga Dong Fang Siu. Kuncup bunga Dong Fang Siu masih terlihat ping murni, terlihat sangat indah. Ye Chen memasukkan kuncup bunga Dong Dang Siu ke dalam mulutnya. Dia mulai menghisap seperti bayi menyusui. Ah, om, ah, Dong Fang Siu terus mengerang. Sensasi ini terlalu bagus untuk Dong Fang Siu yang masih perawan dalam sebuah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Dong Fang Siu tidak menyangka bahwa dia akan diganggu oleh seorang pria sejauh ini. Selain itu, dia tidak melawan sama sekali ketika pria ini melecehkannya. Dong Fang Siu bahkan menikmati perasaan dihisap oleh Ye Chen. Dia merasa ini terlalu luar biasa. Ye Chen mulai menggigit dan menarik kuncup bunga merah muda Dong Fang Siu. Hentikan, tolong jangan gigit. Ah, Dong Fang Siu mengerang saat Ye Chen menyedot kuncup bunganya. Ye Chen menikmati ini. Dia semakin menghisap. Dia berharap sesuatu akan keluar dari kuncup bunga Dong Fang Siu. Dong Fang Siu tidak tahan dengan an yang diberikan oleh Ye Chen lagi. Dia merasa ada sesuatu yang akan keluar dari tubuh bagian bawahnya. Ah, hentikan, hentikan tolong biarkan aku pergi. Dong Fang Siu berusaha menjauhkan Ye Chen darinya. Sayangnya, kekuatan Dong Fang Siu tidak cukup untuk mendorong Ye Chen yang sedang memakan kuncup bunganya. Ah, Dong Fang Siu telah mencapai puncak. Ini adalah pertama kalinya Dong Fang Siu mencapai puncak kebahagiaan. Rasanya sangat luar biasa. Dia belum pernah mencoba perasaan seperti ini. Setelah mencapai puncak harapan, tubuh Dong Fang Siu bergetar hebat. Dia masih merasa sangat sensitif. Ye Chen tidak membiarkan Dong Fang Siu beristirahat. Dia mengangkat wajah Dong Fang Siu dan mulai mencium bibir ceri Dong Fang Siu. Dong Fang Siu sudah tidak punya energi tersisa untuk melawan. Dia hanya bisa menyerah saat Ye Chen mencium bibirnya. Ciuman pertamanya direnggut oleh pria yang baru saja dia temui. Dong Fang Siu merasa putus asa. Ye Chen tidak peduli dengan situasi Dong Fang Siu. Dia hanya ingin menikmati keindahan ini di depannya. Ye Chen mulai memasukkan lidahnya ke dalam mulut Dong Fang Siu. Dong Fang Siu hanya bisa menyerah saat lidah Ye Chen menyerang mulutnya. Ye Chen menjerat lidah Dong Fang Siu. Mulut Dong Fang Siu sangat manis seperti madu. Ye Chen benar-benar ketagihan saat mencium dewi cantik ini. Dong Fang Siu mulai tenggelam dalam kenikmatan ciuman yang diberikan oleh Ye Chen. Tanpa sadar dia benar-benar tenggelam dalam ciuman yang penuh gairah ini. Tangan Ye Chen mulai bermain dengan pantat Dong Fang Siu. Di bagian taman rahasia Dong Fang Siu, sama sekali tidak ada rumput yang terlihat tumbuh. Sangat bersih dan sangat halus. Ye Chen bisa melihat mulut gua madu yang sangat indah. Penemuan ini membuat Ye Chen semakin heboh. Ternyata Dong Fang Siu menjadi wanita dengan julukan Harimau Putih. Wanita seperti ini jika terpicunya akan sulit memuaskannya. Tidak disangka dewi seperti Dong Fang Sui akan menjadi Harimau Putih. Dong Fang Siu merasa ada sesuatu yang mulai menyentuh bagian paling pribadi yang dimilikinya. Dong Fang Siu berusaha menjauhkan tangan Ye Chen dari taman rahasia yang dimilikinya. Ye Chen mencoba menggerakkan tangan Dong Fang Siu. Dia mulai menyerap yinki yang baru saja dikeluarkan Dong Fang Siu. Ye Chen terus bermain dengan taman rahasia Dong Fang Siu. Dong Fang Siu mulai kehilangan kesadaran, dewi kecantikan murni tenggelam dalam yang tak terbatas. Dong Fang Siu telah mencapai puncaknya berkali-kali dengan teknik Ye Chen. Ye Chen berhenti mencium bibir ceri Dong Fang Siu. Ye Chen mulai melepas pakaiannya. Setelah semua pakaian yang dikenakan Ye Chen dilepas, sebatang daging panjang besar muncul di depan wajah Dong Fang Siu. Dong Fang Siu masih memiliki sedikit kesadaran. Dia kaget saat melihat benda milik seorang pria yang kokoh dan menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Dong Fang Siu melihat benda besar milik seorang pria. Dong Fang Siu mengalihkan pandangannya ke samping, dia merasa tidak nyaman saat melihat hal besar Ye Chen. Ye Chen memegangi wajah Dong Fang Siu, Ye Chen menamparkan wajah cantik Dong Fang Siu dengan tongkat besarnya. Cepat buka mulutmu, Ye Chen menyuruh Dong Fang Siu membuka mulutnya, Ye Chen ingin mencicipi mulut dewi cantik seperti Dong Fang Siu. Dong Fang Siu menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin membuka mulutnya. Ye Chen kesal karena Dong Fang Siu masih menolak, dia kembali menamparkan wajah cantik Dong Fang Siu dengan benda besarnya. Bau benda besar Ye Chen membuat Dong Fang Siu pusing, tanpa disadari Dong Fang Siu membuka mulutnya lebar-lebar. Ini kesempatan Ye Chen, Ye Chen langsung memasukkan barang besarnya ke dalam mulut ceri Dong Fang Siu. Mata Dong Fang Siu membelalak saat benda besar dan jelek Ye Chen masuk ke mulutnya, Dong Fang Siu merasa ingin muntah hanya karena memikirkan hal ini. Mulut Dong Fang Siu sangat lembab, lembut dan nyaman, Ye Chen merasakan harapan yang sangat besar. Ye Chen memegang kepala Dong Fang Siu dan memindahkannya ke depan dan belakang. Itu payah, jika kamu berani menyakiti adikku maka aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Ye Chen mengancam Dong Fang Siu. Jubo, 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 sebuah suara isapan mulai terdengar, Dong Fang Siu mulai menghisap benda besar milik Ye Chen. Entah bagaimana setelah beberapa saat Dong Fang Siu tidak merasa jijik seperti sebelumnya, dia benar-benar merasa sangat menyenangkan saat menghisap benda besar Ye Chen. Awalnya Dong Fang Siu merasa jijik dengan hal ini, tapi setelah beberapa saat dia merasa sangat nyaman menghisap benda besar milik Ye Chen. Dong Fang Siu benar-benar jatuh ke telapak tangan Ye Chen. Suk it well, aku akan memberimu hadiah yang bagus nanti. Ye Chen menyuruh Dong Fang Siu untuk melanjutkan pelayanan lisan yang dia lakukan. Skill Dong Fang Siu memang tidak sebaik istri-istrinya, tapi perasaan di dalam mulut Dong Fang Siu sangat menyenangkan. Dong Fang Siu terus menghisap benda besar Ye Chen selama 15 menit. Setelah 15 menit membantu Ye Chen, Dong Fang Siu merasa rahangnya mati rasa. Benda besar Ye Chen terlalu besar untuk dimakan Dong Fang Siu. Ye Chen merasa bahwa dia sudah diambang pintu, dia kembali memegang kepala Dong Fang Siu dan mempercepat gerakan mulut Dong Fang Siu. Uh, Dong Fang Siu merasakan tenggorokannya tercekat saat benda besar Ye Chen masuk terlalu dalam. Aku keluar, uh, biur, 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 biur. Ye Chen menuangkan esensi yang ki ke dalam mulut Dong Fang Siu. Mulut Dong Fang Siu, um, langsung membengkak karena tidak bisa memuat. Esensi yang ki ditembakkan oleh Ye Chen. Telanlah. Ye Chen menyuruh Dong Fang Siu untuk menelan esensinya. Glup, 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 Dong Fang Siu mati-matian mencoba menelan cairan kental yang ada di mulutnya. Awalnya Dong Fang Siu merasa sedikit jijik saat memakan sari Ye Chen, tak disangka setelah mencicipinya, rasa yang ki Ye Chen benar-benar sangat nikmat. Ini jauh lebih baik daripada semua makanan yang dicicipi Dong Fang Siu di alam dewa. Dong Fang Siu menelan semua esensi Ye Chen ke perutnya, Dong Fang Siu merasa kenyang setelah memakan esensi Ye Chen. Ye Chen memandang Dong Fang Siu di bawahnya, Dong Fang Siu benar-benar terlihat sangat menggoda ketika dia memakan esensinya, Ye Chen merasa ingin segera melakukan kultivasi ganda dengan Dewi Dong Fang Siu. Tanpa disadari, Ye Chen, dari tangan Dong Fang Siu muncul sebuah batu, batu ini bersinar dengan cahaya yang sangat terang dan menyilaukan. Seluruh gua ditutupi cahaya yang menyilaukan ini, untuk sesaat Ye Chen tidak bisa melihat apapun di depannya. Selama sekitar 10 detik Ye Chen berhasil mendapatkan kembali penglihatannya. Ketika Ye Chen mendapatkan kembali penglihatannya, dia melihat bahwa Dong Fang Siu telah menghilang dari sini. Ye Chen segera melihat sekeliling untuk menemukan keberadaan Dong Fang Siu, tapi dia tidak bisa menemukan keberadaan Dong Fang Siu. Ye Chen bingung kemana Dong Fang Siu pergi. Tuan, wanita itu menggunakan batu teleportasi untuk berpindah tempat secara acak di planet ini. Anda tidak mungkin menemukannya di sekitar sini. Cuyue Chen memberitahu Ye Chen bahwa Dong Fang Siu telah berteleportasi ke tempat yang mungkin sangat jauh dari sini. Sial! Ye Chen mengertakkan gigi, Dong Fang Siu berhasil melarikan diri. Cepat atau lambat Dewi Cantik itu pasti akan kembali untuk menemukan dirinya dan membunuhnya karena apa yang dia lakukan sebelumnya. Tuan, Anda tidak perlu khawatir, Dong Fang Siu sudah mencicipi yang ki Anda, dia tidak mungkin lepas dari cengkeraman Anda. Cuyue Chen terkikik pada Ye Chen. Cuyue Chen percaya bahwa Dong Fang Siu tidak mungkin meninggalkan Ye Chen setelah mencicipi rasa Ye Chen. Cepat atau lambat Dong Fang Siu pasti akan kembali mencari Ye Chen, bahkan seorang Dewi tidak akan bisa lepas dari teknik hati Raja. Ye Chen sedikit kecewa, meskipun dia bermaksud melakukan sesuatu yang menarik dengan Dong Fang Siu, tidak disangka Dong Fang Siu akan melarikan diri pada saat yang begitu penting. Dengan rasa kecewa Ye Chen kembali ke pakaiannya, adik Ye Chen masih mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, sepertinya dia harus mencari Liu Yue untuk melampiaskan ini. Dengan sedikit kekecewaan Ye Chen meninggalkan Gua, dia memutuskan untuk kembali ke ibu kota tempat Liu Yue dan Xia Qingyu berada. Ye Chen tidak membuang waktu saat dia terbang kembali ke ibu kota dengan kecepatan penuh. Meskipun gagal mendapatkan Dong Fang Siu, panen Ye Chen tidak buruk, dia berhasil mendapatkan api surgawi yang sangat kuat. Saat Ye Chen terbang menuju ibu kota, dia bertemu dengan seorang wanita yang mengenakan topeng di wajahnya, wanita ini memiliki rambut emas dan pakaian emas. Sosok wanita ini bisa digambarkan dengan sangat sempurna, wanita ini memancarkan aura luhur yang luar biasa, sayangnya wajah wanita ini tidak bisa terlihat karena memakai topeng. Melihat wanita misterius itu melayang di depannya, Ye Chen memutuskan untuk berhenti. Dia melihat wanita di depannya, siapa kamu? Tanya Ye Chen siapa wanita misterius ini. Ye Chen sangat waspada terhadap wanita misterius ini, Ye Chen tidak dapat memahami basis kultivasi milik wanita misterius di depannya ini. Ada dua kemungkinan bagi wanita ini untuk menyembunyikan basis kultivasinya menggunakan artefak khusus atau wanita misterius itu. Memang memiliki basis kultivasi yang jauh lebih tinggi darinya. Jika memang wanita ini memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi dari Ye Chen, kemungkinan wanita ini berada di tahap setengah langkah ke alam surgawi atau mungkin sudah menerobos ke alam surgawi baru lahir. Karena itu, Ye Chen cukup waspada terhadap wanita di depannya ini. Tuan, tubuh seorang wanita terluka, saya melihat bahwa beberapa garis meridian yang dia miliki terluka sangat parah dan sulit untuk disembuhkan. Cuyue Chan memberitahu Ye Chen bahwa wanita misterius di depannya memiliki tubuh yang terluka. Ye Chen mulai melihat wanita misterius itu, memang benar apa yang dikatakan Cuyue Chan, wanita ini memang terluka, beberapa garis meridian wanita ini terluka cukup parah. Ye Chen merasa sulit untuk menyembuhkan meridian wanita ini, kemungkinan besar wanita misterius itu terluka oleh seseorang menjadi seperti ini. Ye Chen, menurutmu seorang wanita itu kuat, aku benar-benar tidak bisa merasakan basis kultivasi wanita ini. Ye Chen ingin tahu apakah wanita yang memakai topeng ini kuat atau tidak. Hem, Cuyue Chan mulai berpikir, kekuatan yang dimiliki wanita ini saat masih di puncak kejayaan jauh lebih kuat daripada Dong Fang Siu yang baru saja kau temui, bahkan wanita ini ratusan bahkan ribuan kali lebih kuat dari Dong Fang Siu. Karena tubuh wanita ini terluka, basis kultivasi wanita ini juga telah turun cukup banyak, sekarang wanita ini berada pada tahap setengah langkah menuju alam surgawi, sangat mungkin wanita ini akan kesulitan untuk memasuki kembali Divine Naschen Realm dengan kondisi pikiran ini. Petik 2, Cuyue Chan mulai menjelaskan penemuan yang dia temukan dari wanita misterius yang ada di depan Ye Chen. Hah? Kekuatan puncak kejayaan yang dimiliki oleh wanita ini jauh lebih kuat daripada Dong Fang Siu saat ini, seberapa kuat wanita ini? Ye Chen tidak menyangka bahwa dalam suatu hari dia akan bertemu dengan dua wanita yang sangat kuat. Saya tidak tahu, tapi yang pasti wanita ini tidak lemah sama sekali, dia adalah mantan kultivator yang memiliki basis kultivasi di alam Divine Overload Realm, jadi pasti kekuatan wanita ini tidak seperti yang terlihat di permukaan. Cuyue Chan tidak tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki wanita misterius ini. Yang pasti adalah wanita ini sangat kuat, mengingat dia adalah mantan kultivator yang telah mencapai tahap Divine Overload Realm. Ye Chen tidak menyangka bahwa wanita ini dulunya adalah seorang kultivator di alam Divine Overload, itu berarti bahwa saat itu kekuatan wanita misterius ini tidak lebih lemah dari Gusuan, atau mungkin wanita ini sebenarnya memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat daripada Gusuan. Ye Chen mulai penasaran dengan wanita bertopeng di depannya. Nangong Siang melihat Ye Chen di depan matanya, dia bisa mencium aroma yang akrab dari tubuh Ye Chen. Katakan padaku jika kamu baru saja bertemu dengan seorang wanita yang memiliki rambut seputih salju. Nangong Siang bertanya apakah Ye Chen baru saja bertemu dengan seorang wanita yang memiliki ciri khas rambut seputih salju. Ye Chen terkejut saat mendengar Nangong Siang tahu bahwa dia hanya bersama Dong Fang Siu. Ye Chen mulai berpikir bahwa wanita misterius di depannya ini mungkin salah satu musuh Dong Fang Siu. Aku tidak bertemu wanita yang kamu maksud sebelumnya. Ye Chen lebih baik bertindak bodoh di depan Nangong Siang, dia tidak ingin terlibat dalam masalah di antara mereka berdua. Ye Chen bertingkah kuat di depan Nangong Siang, lagi pula saat ini Ye Chen menyembunyikan kekuatannya dengan kalung Leontine Raideran, jadi pihak lawan tidak boleh tahu tentang kekuatannya, dia tidak boleh bertindak lemah di depan wanita ini, jika tidak maka itu akan berbahaya bagi Ye Chen. Kamu bohong padaku, kan? Aku bisa mencium wangi wanita itu di tubuhmu. Nangong Siu cukup familiar dengan wangi yang dimiliki Ye Chen. Ini pasti bau Dong Fang Siu. Ye Chen mulai mencium bau badannya, memang benar bau harum Dong Fang Siu masih tersisa di tubuhnya. Aroma Dong Fang Siu lah yang membuat Nangong Siang curiga padanya. Tebakan Ye Chen benar, wanita ini sepertinya tahu tentang Dong Fang Siu, wanita misterius ini pasti juga berasal dari alam dewa seperti Dong Fang Siu, kalau tidak bagaimana wanita ini bisa mengenal Dong Fang Siu. Nangong Siang melihat Ye Chen, dia sepertinya membenci Ye Chen. Nangong Siang memiliki pengalaman buruk dengan pria yang berani berbohong padanya. Alasan Nangong Siu berubah menjadi keadaan ini adalah karena dia ditipu oleh pria yang paling dia percayai. Karena itu, Nangong Siang sangat membenci pria yang berani berbohong padanya. Ya, saya memang bertemu wanita yang Anda sebutkan sebelumnya. Ada apa? Ye Chen bertanya pada Nangong Siang. Lalu di mana wanita itu sekarang? Nangong Siang bertanya pada Ye Chen di mana Dong Fang Siu berada. Bagaimana saya tahu, wanita itu pergi dengan menggunakan batu teleportasi. Ye Chen memberi tahu Nangong Siang bahwa Dong Fang Siu pergi dengan menggunakan batu teleportasi. Nangong Siang tidak mengatakan apapun, dia terbang ke sisi Ye Chen, Nangong Siang bermaksud untuk menyerang Ye Chen. Ketika Nangong Siang ingin menyerangnya, Ye Chen segera memasang sikap tempur, Ye Chen membuka vena api Dewa Petapa. Bam! Di langit malam Ye Chen dan Nangong Siang saling bertukar pukulan. Dalam pertukaran ini Ye Chen dipaksa mundur ratusan meter, sementara Nangong Siang hanya mundur beberapa meter. Penemuan kekuatan Ye Chen membuat Nangong Siang terkejut, dia tidak menyangka bahwa kekuatan pria yang sangat muda ini mampu melawannya. Dari pertukaran pukulan tadi, Ye Chen bisa menyimpulkan bahwa kekuatan wanita ini memang kuat. Bahkan setelah membuka flaming veins Sage Gats, Ye Chen masih kalah saat melawan wanita ini. Hai Nona, kenapa kamu tiba-tiba menyerangku? Aku sudah menjawab semua pertanyaan yang kamu ajukan, jadi kenapa kamu ingin menyakitiku? Ye Chen tidak puas dengan sikap yang ditunjukkan oleh wanita misterius ini. Anda berbohong kepada saya, cepat beritahu saya di mana wanita itu. Nangong Siang menyuruh Ye Chen untuk segera memberitahu dirinya di mana Dong Fang Siu berada. Sudah ku bilang aku tidak tahu, wanita itu pergi dengan menggunakan batu teleportasi, kenapa tidak kamu temukan saja keberadaannya, ejek Ye Chen pada Nangong Siang. Ye Chen masih kesal karena Dong Fang Siu berhasil melarikan diri darinya. Nangong Siang tidak percaya apa yang dikatakan Ye Chen. Ye Chen telah berbohong pada dirinya sendiri sebelumnya, karena alasan inilah Nangong Siang tidak benar-benar mempercayai Ye Chen lagi. Saya memiliki kesabaran yang terbatas, segera beritahu saya di mana wanita itu berada, Anda pasti menyembunyikannya di suatu tempat. Nangong Siang menebak bahwa pria ini pasti menyembunyikan Dong Fang Siu di suatu tempat. Kenapa aku berbohong padamu? Wanita itu memang pergi dengan menggunakan batu teleportasi. Nada suara yang digunakan oleh Ye Chen semakin tinggi. Nangong Siang masih tidak percaya, dia terlihat lebih marah pada Ye Chen. Nangong Siang memancarkan api murni yang sangat kuat, api murni yang dikeluarkan Nangong Siang berwarna emas. Api surgawi Penemuan ini mengejutkan Ye Chen, dia tidak menyangka bahwa wanita ini juga memiliki api surgawi di tubuhnya. Api emas surgawi adalah api surgawi yang menduduki peringkat kelima dalam daftar kekuatan, itu berarti api emas surgawi masih di bawah api perak surgawi Ye Chen. Sepertinya aku harus menggunakan cara yang kasar untuk membuatmu bicara. Nangong Siang terpaksa menggunakan cara yang kasar untuk menghadapi Ye Chen. Api surgawi Nangong Siang mulai mengarah ke arah Ye Chen, api emas mulai menyelimuti tubuh Ye Chen. Ye Chen terjebak di penjara api emas surgawi. Api emas surgawi cukup panas, Nangong Siu percaya bahwa Ye Chen tidak mungkin menahannya ketika dia berada di penjara yang terbuat dari api emas surgawi. Nangong Siang tidak berniat membunuh Ye Chen, dia hanya ingin menyiksa Ye Chen untuk membicarakan di mana Dong Fang Siu berada. Di penjara api emas surgawi, Ye Chen tidak merasakan panas atau sakit sama sekali. Kekuatan warisan yang dia tinggalkan Ye Chen tidak terluka meskipun dia berada di dekat api emas surgawi. Ye Chen tampak sangat tidak mau saat berhadapan dengan api emas surgawi Nangong Siang. Nangong Siang merasa ada sesuatu yang aneh, bagaimana mungkin Ye Chen tidak bersuara ketika dia diselimuti oleh api langitnya. Nangong Siang tahu betapa kuatnya api surgawinya. Api surgawi begitu panas dan kuat, orang biasa tidak tahan berada di penjara yang terbuat dari api emas surgawi. Nangong Siang menunggu lama, tetapi tidak ada suara kesakitan yang terdengar dari Ye Chen. Merasa ada yang tidak beres, Nangong Siang menarik api emas langitnya. Saat api surgawi ditarik kembali, Nangong Siang melihat Ye Chen yang terbaring malas di udara. Ye Chen saat ini sedang berbaring di udara dengan satu tangan menopang kepalanya. Hoam, apakah itu semua kekuatan yang kamu miliki? Ye Chen menguap, dia sepertinya menggoda Nangong Siang. Melihat hal ini, nyala api di hati Nangong Siang semakin membesar, Aura api keemasan yang dipancarkan Nangong Siang menjadi semakin kuat dari sebelumnya. Badai yang mengamuk mulai muncul karena aura yang dipancarkan oleh Nangong Siang. Nangong Siang tidak lagi menahan kekuatan yang dimilikinya. Kali ini dia akan lebih serius bertarung dengan orang yang berani meremehkannya. Nangong Siang mengayunkan tangannya, api emas surgawi yang sangat besar menuju ke Ye Chen. Api emas surgawi tampak seperti gelombang api yang siap menggulingkan Ye Chen. Nangong Siang tidak lagi peduli dengan hidup dan mati Ye Chen, dia akan menunjukkan kekuatan penuh yang dia miliki. Ye Chen masih terlihat sangat santai ketika api emas surgawi menuju ke arahnya, api emas surgawi tidak mungkin menyakiti Ye Chen. Melihat bahwa Nangong Siang adalah seorang kultifator api, Ye Chen semakin percaya diri dalam melawan wanita ini. Ye Chen tidak perlu terlalu takut pada Nangong Siang lagi. Api emas surgawi menyapu semua yang menghalangi jalannya, semua benda yang dilewati api emas surgawi dibakar dan berubah menjadi abu. Buom, api emas surgawi menghantam Ye Chen, ledakan api yang cukup kuat terjadi. Hutan yang sebelumnya dipenuhi pepohonan kini berubah menjadi lautan api emas. Nangong Siang terus menyaksikan api emas surgawi melahap semua yang ada di sini. Hoam, Ye Chen muncul dari dalam laut api surgawi, dia kembali melayang di depan Nangong Siang. Mata Nangong Siang membelalak saat melihat Ye Chen masih hidup setelah menerima serangannya. Nangong Siang mulai sedikit bingung saat melihat omong kosong ini. Nangong Siang berasal dari alam dewa, dia telah melihat begitu banyak hal yang berada di luar pikirannya. Ini adalah pertama kalinya Nangong Siang melihat sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Dia masih tidak mengerti bagaimana Ye Chen bisa bertahan setelah menerima serangan api surgawi. Bahkan tidak ada tanda luka bakar di tubuh Ye Chen, semua pakaian Ye Chen masih utuh. Ternyata kamu juga cukup kuat, gak heran kamu sangat percaya diri. Nangong Siang harus mengakui bahwa Ye Chen memang kuat. Ye Chen adalah pembudidaya pertama di planet ini yang mampu melawan Nangong Siang untuk jangka waktu yang lama ini. Aku sama sekali tidak kuat, mungkin kamu terlalu lemah. Sekarang Ye Chen berada di atas angin, tentu saja. Dia harus menggoda Nangong Siang yang sedikit di depannya. Nangong Siang adalah wanita yang sangat serius dalam segala hal. Nangong Siang menganggap kata-kata Ye Chen sebagai sebuah hinaan. Energi dalam yang sangat kuat keluar dari tubuh Nangong Siang. Ledakan ini membuat langit dan bumi bergetar. Nampaknya Nangong Siang sangat marah, aura yang dimiliki Nangong Siang sangat kuat. Langit yang tadinya cerah sekarang menjadi gelap, aura yang dikeluarkan oleh Nangong Siang mempengaruhi keadaan di sekitar tempat ini. Dari ujung jari Nangong Siang muncul api surgawi bundar yang menyerupai marmer, Nangong Siang mengangkat jarinya ke atas. Api yang tadinya kecil seperti kelereng, kini mulai membesar, dalam hitungan waktu api kecil itu menjadi sangat besar. Sekarang api kecil telah berubah menjadi matahari versi mini. Tanah di bawahnya mulai naik ke atas, sepertinya matahari versi mini mempengaruhi gravitasi di sekitarnya. Kita akan lihat apakah kamu bisa menahan serangan saya kali ini. Api emas supernova, Nangong Siang melemparkan matahari kecil yang berada di atasnya ke arah Ye Chen. Kekuatan api emas supernova sangat menakutkan. Para pembudidaya biasa yang berada di tahap puncak alam Tuhan pasti akan merinding hanya dari pancaran aura api emas supernova. Golden flame supernova menuju Ye Chen. Ye Chen sekali lagi terlihat sangat santai saat golden flame supernova menuju ke arahnya. Golden flame supernova menghantam Ye Chen. Boom! Golden flame supernova membuat ledakan yang sangat kuat. Kekuatan ledakannya puluhan kali lebih kuat dari bom atom. Ledakan api emas supernova menciptakan gempa yang sangat kuat. Gempa ini bisa dirasakan di seluruh dunia. Setelah ledakan menghilang, sebuah lubang raksasa terbentuk tepat di mana Ye Chen berdiri. Diameter lubang ini diperkirakan lebih dari 100 km. Ribuan km hutan dan juga pegunungan di sekitar lubang ini sudah diratakan. Ledakan golden flame supernova hampir meratakan separuh hutan di sini. Kekuatan penghancur golden flame supernova luar biasa. Dengan kekuatan semacam ini bisa menghancurkan sebuah negara. Nangong Siang melihat di mana lubang besar terbentuk. Dia tidak menyangka suatu hari dia akan dipaksa untuk menggunakan kekuatan penuh yang dia miliki. Batuk, Nangong Siang batuk darah. Sepertinya dia terlalu memaksakan diri untuk menggunakan teknik golden flame supernova. Hasilnya adalah tubuh Nangong Siang tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan supernova api emas. Nangong Siang jatuh ke tanah, energi mendalam yang ada di tubuh Nangong Siang habis. Selain itu tubuhnya merasakan sakit yang menyiksa. Saat ini dia merasa sangat lemah dan tidak berdaya. Bukankah apa yang barusan kamu lakukan terlalu banyak? Sebuah suara datang dari belakang Nangong Siang. Nangong Siang segera menoleh ke belakang. Dia terkejut saat melihat Ye Chen masih hidup setelah menerima serangan golden flame supernova. Terlebih lagi, Ye Chen terlihat sangat sehat. Dia tidak terluka sama sekali. Ini membuat Nangong Siang sangat terkejut. Bagaimana Anda bisa? Nangong Siang tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Dia lagi-lagi muntah seteguk darah. Luka lama di tubuhnya sepertinya semakin parah karena menggunakan golden flame supernova. Apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda butuh bantuan? Ye Chen menanyakan keadaan wanita misterius di depannya. Aku tidak ingin kamu mengasihani aku. Bunuh saja aku secepatnya. Nangong Siang mengundurkan diri. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Ye Chen. Membunuhmu? Aku tidak berniat melakukan itu. Aku malah semakin penasaran denganmu. Ye Chen semakin dekat ke Nangong Siang. Dia ingin tahu tentang wajah di balik topeng ini. Nangong Siang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun. Dia hanya bisa tetap diam dan menerima apa yang akan dilakukan Ye Chen padanya. Ye Chen mengulurkan tangan dan mengambil topeng yang dikenakan Nangong Siang. Dia ingin melihat seperti apa wajah wanita ini. Dari sosok yang dimiliki Nangong Siang, Ye Chen tahu bahwa wanita ini pasti cantik. Setelah topeng itu dilepas, Ye Chen melihat wajah yang sangat cantik. Wajah ini benar-benar sebanding dengan kecantikan yang dimiliki Dong Fang Siu. Sungguh sayang wajah cantik ini memiliki luka yang terlihat cukup mengerikan. Hal ini membuat kecantikan milik Nangong Siang menjadi tidak sempurna. Kamu tidak kecewa setelah melihat wajahku yang patah. Kata Nangong Siu dengan perasaan masam. Kekuatan api emas supernova sangat menakutkan. Para pembudidaya biasa yang berada di tahap puncak alam Tuhan pasti akan merinding hanya dari pancaran aura api emas supernova. Golden flame supernova menuju Ye Chen. Ye Chen sekali lagi terlihat sangat santai saat golden flame supernova menuju ke arahnya. Golden flame supernova menghantam Ye Chen. Boom! Golden flame supernova membuat ledakan yang sangat kuat. Kekuatan ledakannya puluhan kali lebih kuat dari bom atom. Ledakan api emas supernova menciptakan gempa yang sangat kuat. Gempa ini bisa dirasakan di seluruh dunia. Setelah ledakan menghilang, sebuah lubang raksasa terbentuk tepat di mana Ye Chen berdiri. Diameter lubang ini diperkirakan lebih dari 100 km. Ribuan kilometer hutan dan juga pegunungan di sekitar lubang ini sudah diratakan. Ledakan golden flame supernova hampir meratakan separuh hutan di sini. Kekuatan penghancur golden flame supernova luar biasa, dengan kekuatan semacam ini bisa menghancurkan sebuah negara. Nangong Siang melihat di mana lubang besar terbentuk, dia tidak menyangka suatu hari dia akan dipaksa untuk menggunakan kekuatan penuh yang dia miliki. Batuk, Nangong Siang batuk darah. Sepertinya dia terlalu memaksakan diri untuk menggunakan teknik golden flame supernova. Hasilnya adalah tubuh Nangong Siang tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan supernova api emas. Nangong Siang jatuh ke tanah, energi mendalam yang ada di tubuh Nangong Siang habis. Selain itu tubuhnya merasakan sakit yang menyiksa. Saat ini dia merasa sangat lemah dan tidak berdaya. Bukankah apa yang barusan kamu lakukan terlalu banyak? Sebuah suara datang dari belakang Nangong Siang. Nangong Siang segera menoleh ke belakang. Dia terkejut saat melihat Ye Chen masih hidup setelah menerima serangan golden flame supernova. Terlebih lagi, Ye Chen terlihat sangat sehat. Dia tidak terluka sama sekali. Ini membuat Nangong Siang sangat terkejut. Bagaimana Anda bisa? Nangong Siang tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Dia lagi-lagi muntah seteguk darah. Luka lama di tubuhnya sepertinya semakin parah karena menggunakan golden flame supernova. Apakah Anda baik-baik saja? Apakah Anda butuh bantuan? Ye Chen menanyakan keadaan wanita misterius di depannya. Aku tidak ingin kamu mengasihani aku. Bunuh saja aku secepatnya. Nangong Siang mengundurkan diri. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Ye Chen. Membunuhmu? Aku tidak berniat melakukan itu. Aku malah semakin penasaran denganmu. Ye Chen semakin dekat ke Nangong Siang. Dia ingin tahu tentang wajah di balik topeng ini. Nangong Siang tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun. Dia hanya bisa tetap diam dan menerima apa yang akan dilakukan Ye Chen padanya. Ye Chen mengulurkan tangan dan mengambil topeng yang dikenakan Nangong Siang. Dia ingin melihat seperti apa wajah wanita ini. Dari sosok yang dimiliki Nangong Siang, Ye Chen tahu bahwa wanita ini pasti cantik. Setelah topeng itu dilepas, Ye Chen melihat wajah yang sangat cantik. Wajah ini benar-benar sebanding dengan kecantikan yang dimiliki Dong Fang Siu. Sungguh sayang wajah cantik ini memiliki luka yang terlihat cukup mengerikan. Hal ini membuat kecantikan milik Nangong Siang menjadi tidak sempurna. Kamu tidak kecewa setelah melihat wajahku yang patah, kata Nangong Siu dengan perasaan masam. Inilah alasan Nangong Siu menyembunyikan wajahnya. Dia tidak ingin orang lain melihat luka yang mengerikan ini. Dia membenci penampilannya seperti ini. Tidak, menurutku kamu masih cantik, sampai Ye Chen Nangong Siang tetap terlihat cantik. Wajah Nangong Siang memerah, dia tidak menyangka seorang pria akan memujinya karena cantiknya, padahal saat ini wajahnya terlihat sangat jelek dan menyeramkan. Kamu pembohong? Kenapa kamu tidak jujur saja dan bilang aku jelek, kata Nangong Siang dengan wajah merah. Aku tidak berbohong, kamu cantik. Ye Chen sangat tidak berdaya, sangat sulit untuk meyakinkan Nangong Siang bahwa dia tidak berbohong sama sekali. Kata-kata Ye Chen membuat wajah Nangong Siang menjadi lebih merah. Nangong Siang segera menatap mata Ye Chen, dia merasa kata-kata Ye Chen tulus. Apa yang membuatmu berpikir aku cantik? Nangong Siang bertanya pada Ye Chen. Mengapa kamu tidak mengambil cermin dan melihat dirimu sendiri? Setelah itu bandingkan dengan wanita di luar sana yang memiliki wajah lebih buruk darimu. Ye Chen menyuruh Nangong Siang membandingkan wajahnya dengan wanita di luar sana. Banyak sekali wanita di luar sana yang tidak memiliki rejeki seperti Nangong Siang yang diberkahi dengan wajah cantik. Nangong Siang mulai memikirkan apa yang baru saja dikatakan Ye Chen, memang benar masih banyak wanita miskin yang lebih sedih darinya. Nangong Siang patut bersyukur masih memiliki wajah seperti ini. Nangong Siang merasa tersentuh dengan kata-kata yang diberikan Ye Chen, sekarang dia tidak perlu lagi membenci dirinya sendiri. Terima kasih banyak, terima kasih sekarang, saya menyadari bahwa saya tidak perlu membenci diri saya sendiri. Nangong Siang berterima kasih pada Ye Chen. Setelah sekian lama, akhirnya Nangong Siang bisa tersenyum kembali. Ngomong-ngomong, mengapa kamu tidak menyembuhkan lukanya? Dengan sumber daya yang kamu miliki saya yakin kamu pasti mudah menemukan obat luka itu. Ye Chen merasa aneh melihat Nangong Siang tidak mencari obat untuk menghilangkan luka di wajahnya. Ini bukan luka biasa, ini diukir dengan artefak pusaka yang kuat, obat biasa tidak akan bisa menyembuhkannya. Nangong Siang memberitahu Ye Chen bahwa luka ini disebabkan oleh artefak celestial tier. Saya melihat, Ye Chen mengangguk ke Nangong Siang, Ye Chen ingin tahu siapa orang yang telah melakukan kekejaman ini pada Nangong Siang. Tidak sopan jika Ye Chen menanyakan hal seperti itu kepada Nangong Siang. Tuan, bukankah kamu masih memiliki pil kecantikan surgawi yang kamu dapat dari menaikkan level gerbang peri? Mengapa kamu tidak memberikan pil itu kepada wanita ini? Dia mungkin bisa melindungimu dari Dang Fang Siu. Cu Yue Chan menyuruh Ye Chen untuk memberi Nangong Siang pil kecantikan. Sejak awal Cu Yue Chan sama sekali tidak merasakan niat buruk dari wanita ini, sejak awal Nangong Siang tidak memiliki permusuhan terhadap Ye Chen. Semua yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Ye Chen baru ingat bahwa dia masih memiliki pil kecantikan surgawi yang dia dapatkan dari gerbang peri. Ye Chen bertanya-tanya apakah pil kecantikan surgawi itu bisa menyembuhkan luka di wajah Nangong Siang. Ye Chen mengeluarkan pil kecantikan dari penyimpanan gerbang peri. Cepat buka mulutmu, Ye Chen menyuruh Nangong Siang segera membuka mulutnya. Apa yang kamu inginkan, Nangong Siang tidak mengerti apa yang diinginkan Ye Chen. Mengapa Ye Chen menyuruhnya untuk membuka mulutnya? Lakukan saja dengan cepat, ini perintah. Ye Chen memerintahkan Nangong Siang untuk segera membuka mulutnya. Nangong Siang dengan patuh membuka mulut kecilnya, setelah Nangong Siang membuka mulutnya, Ye Chen melemparkan pil kecantikan surgawi ke dalam mulut Nangong Siang. Pil kecantikan surgawi langsung masuk ke perut Nangong Siang. Nangong Siang sama sekali tidak siap saat pil masuk ke mulutnya. Nangong Siang telah menelan pil yang dia tidak tahu pil apa itu. Apa yang baru saja kau berikan padaku? Dengan panik Nangong Siang bertanya pada Ye Chen apa yang baru saja diberikan Ye Chen padanya. He he he, sebentar lagi kamu akan tahu apa yang baru saja kuberikan padamu, Ye Chen terkekeh di Nangong Siang. Melihat senyum Ye Chen, Nangong Siang merasakan sesuatu yang aneh. Nangong Siang mengira pil yang diberikan Ye Chen padanya adalah racun. Nangong Siang salah menilai Ye Chen, ternyata Ye Chen sama dengan pria lainnya. Senyum Ye Chen membuat Nangong Siang salah paham, padahal Ye Chen memiliki niat baik terhadap Nangong Siang. Setelah makan pil kecantikan surgawi, Nangong Siang merasa wajahnya memanas. Dalam pikirannya Nangong Siang, Ye Chen memberi dirinya pil afrodisiak. Merasakan ini, Nangong Siang sedikit ketakutan. Pil kecantikan surgawi mulai bekerja, efek pil kecantikan surgawi mulai memperbaiki Nangong Siang. Luka yang ada di wajah Nangong Siang mulai mengeluarkan sedikit asap, luka mulai mengering dengan sangat cepat. Setelah lukanya benar-benar mengering, bekas luka di wajah Nangong Siang rontok dan jatuh ke tanah. Kini wajah Nangong Siang terlihat sangat cantik dan mulus, tidak ada lagi luka di wajah Nangong Siang. Saat ini wajah Nangong Siang sangat cantik, berseri-seri, dia tampak seperti dewi cantik yang sangat anggun, Ye Chen sangat terpesona dengan kecantikan Nangong Siang. Nangong Siang segera menyentuh wajahnya, dia menyentuh di mana luka lamanya berada. Dia terkejut menemukan bahwa wajahnya sekarang terlihat sangat mulus. Nangong Siang mengeluarkan cermin dan cincin ruang penyimpanannya. Di cermin dia segera melihat wajahnya, dia terkejut melihat wajahnya sembuh dan terlihat jauh lebih cantik dari sebelumnya. Nangong Siang sangat senang saat mengetahui bahwa wajahnya telah sembuh, dia menitikkan air mata kebahagiaan. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Nangong Siang berterima kasih pada Ye Chen. Dia benar-benar salah paham terhadap Ye Chen, dia mengira Ye Chen ingin melakukan sesuatu yang buruk padanya, ternyata dia salah, Ye Chen hanya bermaksud menyembuhkan dirinya sendiri. Sama-sama, maka aku akan pergi dulu, sampai jumpa nanti, Ye Chen memutuskan untuk pergi dari sini, dia tidak tahan melihat keindahan milik Nangong Siang. Ye Chen tidak berpikir bahwa efek dari pil kecantikan surgawi bisa sebesar ini. Tunggu, Nangong Siang bangkit dari tanah, dia ingin menghentikan Ye Chen. Tubuh Nangong Siang masih lemas, saat berdiri terasa lembut kakinya. Nangong Siang terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Ye Chen pergi untuk menopang tubuh Nangong Siang, dari belakang dia memeluk pinggang Nangong Siang. Posisi keduanya cukup ambigu, saat ini Ye Chen memeluk Nangong Siang seperti kekasih. Wajah Nangong Siang memerah, dia tidak menyangka akan dipeluk oleh pria dalam posisi ini. Aneh, Nangong Siang merasakan perasaan yang sangat nyaman saat dipeluk oleh Ye Chen. Tubuh Nangong Siang sangat harum, Ye Chen bisa mencium aroma luar biasa dari rambut emas Nangong Siang, ini memberi Ye Chen harapan khusus. Adik laki-laki Ye Chen bangkit kembali, adik laki-laki Ye Chen menyodok pantat indah Nangong Siang. Nangong Siang merasakan sesuatu yang keras menyodok pantatnya, dia ingin tahu apa yang Ye Chen simpan, karena penasaran bahwa dia meraih benda yang sulit ini. Tangan lembut Nangong Siang menyentuh benda besar Ye Chen, Nangong Siang mulai meremas benda besar Ye Chen. Ye Chen sangat terkejut dengan keberanian yang ditunjukkan oleh Nangong Siang, ia tidak menyangka bahwa Dewi cantik seperti Nangong Siang berani melakukan hal seperti ini. M. Ye Chen mengerang saat tangan Nangong Siang meremas adiknya. Awalnya Nangong Siang bingung tentang apa itu, setelah mendengar erangan Ye Chen, Nangong Siang akhirnya menyadari apa itu. Nangong Siang segera melepaskan tangannya dari benda besar Ye Chen. Maafkan saya, Nangong Siang meminta maaf, dia tidak tahu bahwa ini adalah hal terpenting bagi Ye Chen. Wajah Nangong Siang sudah merah seperti apel, dia tidak menyangka akan melakukan hal yang memalukan seperti itu. Tidak masalah, Ye Chen sedikit kecewa saat tangan lembut Nangong Siang meninggalkan benda besar miliknya. Setelah kejadian barusan, situasi antara Ye Chen dan Nangong Siang menjadi canggung. Itu, bolehkah aku tahu siapa namamu? Nangong Siang yang pertama memulai percakapan. Nama saya Ye Chen, Anda bisa memanggil saya Ye Chen. Ye Chen memberitahu Nangong Siang siapa namanya. Jadi namamu Ye Chen, aku Nangong Siang, kamu bisa memanggilku Nangong Siang. Ketika Nangong Siang memanggil nama Ye Chen, nada suara Nangong Siang sangat lembut. Ye Chen merasa seperti meleleh hanya dari mendengar suara Nangong Siang. Ye Chen mulai bertanya-tanya apakah wanita dari alam dewa benar-benar memiliki suara yang lembut, bahkan tulang-tulang di tubuh Ye Chen sedikit bergetar saat mendengar suara Nangong Siang. Ye Chen merasa bahwa dia tidak tahan bersama untuk waktu yang lama dengan wanita seperti ini. Dia merasa jiwanya bisa tersedot oleh keindahan dan suara lembut Nangong Siang. Nangong Siang sangat cantik, mengapa Ye Chen tidak membawanya pulang saja? Ye Chen sudah melepaskan kecantikan seperti Dong Fang Siu, dia tidak mungkin melepaskan kecantikan seperti Nangong Siang lagi. Ye Chen membawa Nangong Siang terbang menjauh dari tempat ini, dia membawa Nangong Siang menuju hotel tempat dia menyewa. Nangong Siang terlihat patuh saat Ye Chen membawanya pergi, malah akan aneh jika Ye Chen meninggalkan dirinya di tempat seperti ini saat dia lemah ini. Nangong Siang meringkuk di pelukan Ye Chen, dia merasa sangat nyaman saat berada dalam pelukan Ye Chen. Katakan padaku kenapa kau begitu baik padaku, padahal sebelumnya aku berniat membunuhmu. Nangong Siang bertanya kenapa Ye Chen begitu baik padanya, padahal sebelumnya dia pernah menyerang Ye Chen. Kenapa? Mungkin karena aku merasakan perasaan yang cukup familiar darimu. Kata Ye Chen kepada Nangong Siang. Nangong Siang tidak percaya bahwa Ye Chen membantunya karena ini. Yang lain kamu sangat cantik, tentu saja aku ingin mendapatkan Dewi cantik sepertimu. Sepertinya aku salah, ternyata kamu sama seperti pria lainnya. Wajah Nangong Siang sedikit memerah. Saya pria normal, tentu saya akan menyukai kecantikan seperti dirimu sendiri. Setidaknya kamu lebih jujur, itulah nilai plus buatmu. Bagi Nangong Siang Ye Chen lebih baik daripada pria yang mendekatinya dengan niat khusus. Apakah kamu tahu, saya adalah seorang janda permaisuri, jadi jangan berharap terlalu banyak dari saya. Nangong Siang memberitahu Ye Chen bahwa dia adalah seorang janda permaisuri. Hah, tapi aku masih bisa merasakan yin perawan darimu. Bagaimana kamu bisa menjadi janda permaisuri? Ye Chen sedikit bingung dengan kata-kata Nangong Siang. Jelas bahwa Nangong Siang adalah seorang perawan, tetapi mengapa dia mengatakan bahwa dia adalah seorang janda permaisuri. Ye Chen mulai bertanya-tanya, apakah Nangong Siang sedang menguji dirinya sendiri atau ingin bercanda dengannya. Nangong Siang menggelengkan kepalanya, aku telah menikah dengan seorang raja yang memerintah alam bintang matahari abadi, di alam dewa aku sering disebut permaisuri matahari. Nangong Siang memberitahu Ye Chen siapa. Dia, sambil mendengarkan ini, Ye Chen segera berhenti di tempat. Dia menatap Nangong Siang dengan tatapan tidak percaya. Kamu, kamu salah satu dari empat wanita cantik di alam dewa barat. Ye Chen masih tidak percaya bahwa wanita dalam pelukannya adalah salah satu dari empat wanita cantik di alam dewa barat. Nangong Siang mengangguk, saya salah satu dari empat wanita tercantuk di alam dewa. Nangong Siang tidak menghindar, dia mengakui bahwa dia adalah salah satu dari empat keindahan di alam dewa barat. Tapi kenapa kau di sini, bukankah seharusnya kau berada di alam bintang matahari abadi? Ye Chen ingin tahu bagaimana mungkin Nangong Siang ada di bumi, dia seharusnya berada di alam bintang matahari abadi. Ceritanya agak panjang, mau dengar? Nangong Siang tidak, tentu saja, kenapa tidak? Ye Chen tidak keberatan mendengar cerita Nangong Siang sama sekali. Ini dimulai ribuan tahun yang lalu, saya datang dari Star Holy Flame Star Realm. Holy Flame Star Realm adalah bintang peringkat teratas yang menempati peringkat ketujuh. Saat itu saya masih seorang putri muda di keluarga kerajaan, saat itu saya jarang tampil di depan umum, sehingga tidak banyak orang yang tahu bahwa saya adalah wanita cantik. Nangong Siang memberitahu Ye Chen bahwa di masa lalu dia hanyalah seorang wanita muda cantik yang tidak setenar sekarang. Keluarga saya adalah penguasa alam bintang api suci, pada saat itu keluarga saya mengalami krisis yang sangat parah, kami bahkan diambang kehancuran dan berpotensi diturunkan menjadi bintang peringkat menengah. Ketika kami berada dalam situasi putus asa, seorang pria datang ke tempat kami, pria itu tiba-tiba membantu kami keluar dari krisis yang kami alami, pria itu membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Apakah orang itu adalah Raja Dewa Alam Bintang Matahari Abadi? Ye Chen bertanya pada Nangong Siang. Nangong Siang mengangguk, ya, pria itu adalah Raja Penguasa Abadi Alam Bintang Matahari, namanya Sun Kuan, dia adalah salah satu dari tiga orang terkuat di alam Dewa Barat. Nangong Siang memberitahu Ye Chen bahwa Raja Penguasa Alam Bintang Matahari Abadi adalah orang yang sangat kuat. Setelah ayahku mengetahui bahwa pria itu adalah Dewa Raja Alam Bintang Matahari Abadi, lalu dia memutuskan untuk menikahkanku dengan pria itu, sungguh suatu berkah bisa menikahi salah satu penguasa wilayah di wilayah barat. Saat itu aku tidak bisa menolaknya, aku hanya bisa menuruti perintah ayahku. Nangong Siang mulai memberitahu Ye Chen. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ye Chen ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tentu saja aku menikah dengan Sun Kuan, setelah itu aku diadopsi sebagai permaisuri utama. Saat itu Sun Kuan sangat baik kepadaku, dia memberiku semua yang kuinginkan, bahkan aku diberi banyak sumber daya. Menggunakan sumber daya yang diberikan Sun Kuan kepada saya, dalam beberapa ribu tahun saya bisa mencapai puncak kultivasi. Apakah pria itu tidak melakukan sesuatu padamu selama ribuan tahun? Ye Chen sangat ingin tahu tentang ini. Nangong Siang menggelengkan kepalanya, setelah kami menikah, dia dan saya tidak pernah berbagi ranjang yang sama, bahkan menyentuhnya hanya dapat dihitung beberapa kali. Awalnya saya khawatir tentang hal ini, tetapi karena kebaikan yang diberikan oleh Su Kuang, lambat laun aku terbiasa dengan itu, dengan kalimat, Nangong Siang dan Sun Kuan tidak pernah memiliki hubungan normal pria wanita. Ye Chen mulai berpikir bahwa penguasa alam bintang matahari abadi adalah seorang kasim. Bagaimana mungkin dia tidak menyentuh Dewi secantik Nangong Siang? Karena ketulusan dan kebaikan Sun Kuan, saya mulai benar-benar percaya padanya, sampai suatu hari Sun Kuan menanyakan sesuatu kepada saya. Lalu apa yang dia inginkan darimu? Ye Chen semakin mesra. Dengan cerita selanjutnya, Sun Kuan ingin saya membawanya ke ruang harta keluarga saya, pada saat itu saya sama sekali tidak curiga, saya membawa Sun Kuan ke ruang harta keluarga saya. Di keluarga ku hanya sedikit orang yang diperbolehkan masuk ke ruang harta karun, akulah yang memiliki hak khusus untuk masuk ke ruang harta karun. Setelah saya membawa Sun Kuan ke dalam, Sun Kuan tiba-tiba melancarkan serangan menyelinap ke saya, saya sama sekali tidak siap untuk serangan mendadak ini, saya terluka parah oleh serangan yang dilakukan oleh Sun Kuan. Nangong Siang memberitahu Ye Chen bahwa Sun Kuan telah melakukan serangan diam-diam padanya. Mengapa dia menyerang Anda? Bukankah Anda mengatakan Sun Kuan sangat baik kepada Anda? Ye Chen ingin tahu alasan Sun Kuan menyerang Nangong Siang. Nangong Siang menghela nafas, saat itulah aku mengetahui kebusukan yang dimiliki Sun Kuan. Dari awal Sun Kuan hanya ingin mencuri harta berharga milik keluarga ku. Berapa harga yang berharga itu? Ye Chen bertanya tentang harta berharga yang dimiliki keluarga Nangong Siang. Itu adalah makhluk tanduk unikon surgawi? Itu adalah harta yang sangat langka di alam dewa, hanya keluarga ku yang memiliki harta ini. Nangong Siang memberitahu Ye Chen bahwa yang diinginkan Sun Kuan adalah tanduk unikon. Apa yang orang itu ingin lakukan dengan tanduk unikon yang dimiliki keluargamu? Ye Chen tidak pernah belajar tentang tanduk unikon, jadi dia tidak tahu apa kegunaan tanduk unikon itu. Tanduk unikon adalah salah satu bahan yang dapat digunakan untuk membuat pil keabadian. Pil keabadian adalah pil yang dapat membuat Anda hidup selamanya, Nangong Siang menjelaskan kepada Ye Chen fungsi dari pil kehidupan abadi. Jadi Sun Kuan menyerangmu hanya untuk mencuri tanduk unikon di ruang harta keluargamu, tanya Ye Chen pada Nangong Siang. Ya, dari awal dia mengejar hal itu, semuanya direncanakan oleh Sun Kuan, dari krisis yang dialami keluarga ku hingga pernikahanku, semuanya direncanakan oleh Sun Kuan. Sejak awal krisis keluarganya yang disebabkan oleh Sun Kuan, dia dan keluarganya telah ditipu oleh Sun Kuan. Setelah Sun Kuan mendapatkan apa yang dia inginkan, dia segera membuang saya, dia melumpuhkan basis kultivasi yang saya miliki, tidak berhenti sampai di situ dia juga yang telah mengukir luka di wajah saya. Setelah melakukan ini, dia melempar saya pergi menggunakan batu teleportasi, menyadari saya sudah berada di tempat ini. Nangong Siang selesai menceritakan kisahnya. Jadi itulah alasan kamu bisa berada di planet ini, aku tidak menyangka raja besar seperti Sun Kuan akan melakukan hal yang keji seperti itu. Ye Chen tidak berpikir bahwa Sun Kuan, seorang raja domain, akan melakukan hal seperti itu. Sun Kuan adalah orang yang sangat ambisius, dia ingin menjadi orang terkuat di alam dewa barat, dia akan melakukan apapun untuk mewujudkan keinginannya, bahkan jika itu menghabiskan banyak nyawa miliaran orang. Nangong Siang sudah tahu betapa ambisi yang dimiliki Sun Kuan. Setelah mengetahui ini, apakah kamu masih ingin bersamaku sekarang? Nangong Siang bertanya apakah Ye Chen masih ingin bersamanya setelah mengetahui bahwa dia adalah mantan permaisuri yang telah dibuang. Bagaimana saya bisa menolak dewi cantik seperti Anda? Saya tidak peduli bahkan jika Anda adalah mantan permaisuri, bagi saya Anda adalah wanita yang sangat cantik. Ye Chen tidak keberatan dengan ini, bagaimana dia bisa menolak kecantikan yang dikirimkan kepadanya. Kamu terlalu mudah tertipu oleh wanita cantik, suatu saat kamu bisa mati di bawah rok delima wanita cantik. Nangong Siang memberi peringatan kepada Ye Chen. Hehehe, aku tidak keberatan terjebak di rok delima wanita secantik dirimu. Ye Chen menggoda Nangong Siang. Wajah Nangong Siang mulai memerah. Kata-kata Ye Chen terlalu manis, di dalam hatinya Nangong Siang merasa sangat bahagia. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu tentang empat keindahan yang ada di alam dewa? Apakah kamu juga dari alam dewa? Nangong Siang bertanya apakah Ye Chen juga berasal dari alam dewa seperti dirinya. Tidak, sejak kecil aku hidup di planet ini, hanya saja tuanku yang mengajariku berasal dari alam dewa. Dialah yang telah melatihku sampai aku menjadi seperti ini. Ye Chen memberi tahu Nangong Siang bahwa dia bukan dari alam dewa. Siapa nama gurumu? Nangong Siang ingin tahu siapa nama guru Ye Chen. Namanya Gu Suan. Ye Chen memberi tahu Nangong Siang siapa nama gurunya. Jadi, kamu adalah murid Gu Suan. Nangong Siang sebenarnya mengenal Gu Suan. Apakah kamu tahu tuanku? Petik 2. Tentu saja aku mengenalnya. Dia adalah orang yang datang untuk bertarung dengan salah satu tetua di alam bintang matahari abadi. Nangong Siang tahu sedikit tentang Gu Suan. Gu Suan telah datang ke alam bintang matahari abadi untuk melawan salah satu tetua yang ada di alam bintang matahari abadi. Apa masalah tuanku melawan sesepuh di alam bintang matahari abadi? Ye Chen tidak tahu bahwa Gu Suan pernah melawan sesepuh yang ada yang berasal dari alam bintang matahari abadi. Saya sedikit cuek tentang itu, sepertinya itu melibatkan dendam pribadi. Nangong Siang tidak begitu jelas tentang masalah antara Gu Suan dan salah satu tetua di alam bintang matahari abadi. Dia hanya samar-samar tahu bahwa masalah ini dipicu oleh dendam pribadi. Ye Chen baru mengetahui bahwa Gu Suan memiliki dendam dari seseorang dari alam bintang matahari abadi. Wajar jika Gu Suan menyuruh Ye Chen untuk menjauh dari orang-orang dari alam bintang matahari abadi, ternyata ini adalah alasan. Oke, ayo pergi. Ye Chen memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke ibu kota. Dalam beberapa menit Ye Chen membawa Nangong Siang ke hotel bintang lima tempat dia menyewa. Apakah kamu tinggal di gedung ini? Nangong Siang bertanya apakah ini tempat tinggal Ye Chen. Ini hotel tempat aku menginap sebentar, rumahku berada di kota lain yang jauh dari sini. Ye Chen memberitahu Nangong Siang bahwa ini adalah hotel tempat saya menginap sebentar. Ada wanitaku di sana, kuharap kau tidak keberatan. Ye Chen memberitahu Nangong Siang bahwa di sana tinggal wanita itu. Nangong Siang sama sekali tidak mempermasalahkan hal ini. Nangong Siang terbiasa melihat pria memiliki banyak istri atau selir. Ayah kerajaan Nangong Siang memiliki ribuan selir, jadi Nangong Siang sama sekali tidak aneh saat melihat Ye Chen memiliki beberapa wanita. Ye Chen membawa Nangong Siang ke kamar VIP tempat Xia King Yu dan Liu Yue berada. Ye Chen membawa Nangong Siang masuk dari jendela kaca. Xia King Yu dan Liu Yue sedang mendiskusikan sesuatu. Mereka berdua membicarakan tentang Ye Chen. Liu Yue memberitahu Xia King Yu tentang Ye Chen dan dirinya sendiri. Xia King Yu cukup terkejut saat mengetahui bahwa Ye Chen dan Liu Yue adalah pembudidaya. Dia berpikir bahwa hal seperti itu hanya ada dalam mitos kuno. Dia tidak berpikir bahwa Ye Chen dan Liu Yue adalah pembudidaya sejati. Saat mereka berdua berbicara, hembusan angin datang, saat mereka berdua menoleh untuk melihat bahwa Ye Chen telah kembali. Liu Yue dan Xia King Yu melihat bahwa di lengan mereka ada seorang wanita dengan pakaian emas dan rambut emas. Keduanya ingin tahu tentang wanita yang dibawa Ye Chen kembali. Terkekeh, seperti yang diharapkan dari suamiku, kamu hanya pergi beberapa jam dan telah membawa kembali seorang wanita. Liu Yue terkikik pada Ye Chen. Kamu menyesatkan pria, kamu memang musuh alami semua wanita. Xia King Yu tampak tidak puas saat melihat Ye Chen kembali dengan seorang wanita di pelukannya. Nangong Siang turun dari pelukan Ye Chen. Dia menatap Liu Yue dan Xia King Yu. Liu Yue dan Xia King Yu terkejut ketika melihat penampilan yang dimiliki Nangong Siang. Nangong Siang memiliki wajah yang sangat cantik dan sempurna, ditambah Nangong Siang memancarkan aura yang sangat anggun dan sangat anggun. Kecantikan Nangong Siang berada pada level yang berbeda. Keduanya mengira seorang wanita keluar dari lukisan. Suamiku, di mana kamu menemukan kecantikan seperti itu? Liu Yue segera bertanya dari mana wanita ini berasal. Dia belum pernah melihat wanita secantik itu. Bahkan kecantikan wanita ini bisa menyamai pesona Dewi Fulanling. Halo nama saya Nangong Siang, saya dari alam bintang api suci. Saat ini saya tinggal di tanah suci Kunlun. Nangong Siang mulai memperkenalkan dirinya kepada Liu Yue dan Xia King Yu. Alam bintang api suci, di mana? Liu Yue dan Xia King Yu tidak mengerti apa yang baru saja dikatakan Nangong Siang. Ini tempat yang sangat jauh, saya juga tidak tahu di mana alam bintang api suci berada. Ye Chen memberitahu Liu Yue dan Xia King Yu bahwa Nangong Siang datang dari tempat yang sangat jauh. Oh, Liu Yue dan Xia King Yu mengangguk. Dia terlihat sedikit lelah, apakah dia baik-baik saja? Liu Yue melihat wajah Nangong Siang sedikit lelah. Terima kasih telah mengkhawatirkanku, aku baik-baik saja. Aku hanya perlu sedikit istirahat untuk memulihkan kekuatanku. Nangong Siang tersentuh oleh perhatian yang diberikan oleh Liu Yue. Ini sudah malam, ayo tidur bersama, hari semakin gelap, saatnya Ye Chen mengundang kecantikan untuk tidur. Malam ini kamu tidur di sofa, Xia King Yu menyuruh Ye Chen untuk tidur di sofa. Tapi aku ingin, Ye Chen sangat ingin tidur bersama dengan Liu Yue, Xia King Yu dan Nangong Siang. Tidak ada kecuali, kamu harus tidur di sofa. Xia King Yu menyuruh Ye Chen untuk tidur di sofa. Sister Siang, Saudari Yue, ayo tidur. Xia King Yu mengundang Nangong Siang dan Liu Yue untuk tidur di tempat tidur. Ye Chen sangat tidak berdaya, meskipun malam ini dia ingin tidur dengan tiga wanita cantik. Tiba-tiba pikiran Ye Chen melontarkan rencana licik, rencana yang Ye Chen miliki adalah menyelinap ke tempat tidur kecantikan ketiga. Saat si cantik sudah tidur, Ye Chen bermaksud menyelinap ke tempat tidur kecantikan ketiga dan tidur bersama dengan tiga wanita cantik itu. Ye Chen merasa itu akan lebih menyenangkan untuk dilakukan. Pertama Ye Chen pergi ke sofa, dia berpura-pura terlihat seperti ingin tidur di sofa. Xia King Yu melihat ke belakang, dia terkejut melihat Ye Chen begitu patuh, tidak biasa bagi Ye Chen untuk bertindak patuh seperti ini. Xia King Yu merasa ada yang aneh, dia merasa Ye Chen bermaksud melakukan sesuatu yang tidak baik. Ye Chen mulai mengatur sofa menjadi tempat tidur, sofa di sini sangat bagus, bisa disesuaikan menjadi tempat tidur ukuran sedang, setidaknya dapat menampung sekitar tiga sampai empat orang dewasa berukuran sedang. Ye Chen mulai tidur dan menunggu waktu yang tepat, sebelum menjalankan rencananya, dia harus menunggu Xia King Yu tidur dulu. Ye Chen tidak sabar untuk menjadi pencuri yang naik ke ranjang kecantikan ketiga. Setelah mematikan lampu, Xia King Yu, Liu Yue, dan Nangong Siang naik ke tempat tidur, mereka mulai menutup mata dan tertidur. 15 menit kemudian Xia King Yu dan Nangong Siang sepertinya telah tertidur, ini adalah waktu yang tepat bagi Ye Chen untuk menyelinap ke tempat tidur tiga wanita cantik. Ketika Ye Chen hendak bangun, tubuhnya dihancurkan oleh seorang wanita. Suamiku, apakah kamu ingin melakukan itu? Liu Yue sedang menunggangi tubuh Ye Chen, dia bertanya pada Ye Chen apakah dia ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan dengan dirinya sendiri. Ye Chen tidak menyangka bahwa Liu Yue bahkan akan menjadi orang yang menyelinap ke sofa tempat dia tidur. Ye Chen cukup senang, saat melihat Liu Yue mengetahui keinginan yang dia inginkan. Yue, kamu adalah istriku yang paling pengertian. Ye Chen memeluk tubuh Liu Yue dan mencium bibirnya. Keduanya mulai berciuman dengan penuh semangat. Setelah mencium Ye Chen berulang kali, teknik ciuman Liu Yue sudah sangat berpengalaman. Dia sekarang tahu bagaimana membuat Ye Chen bahagia. Ye Chen dan Liu Yue berciuman selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit Liu Yue berhenti mencium Ye Chen, Liu Yue kehabisan nafas karena kenikmatan yang didapatnya dari mencium Ye Chen. Di bagian bawah tubuhnya Liu Yue merasa dia sangat basah. Ciuman yang dia lakukan dengan Ye Chen barusan membuat Liu Yue sangat bersemangat. Liu Yue mulai membantu Ye Chen untuk menurunkan celananya. Liu Yue sengaja tidak melepas semua pakaian yang dikenakan Ye Chen untuk berjaga-jaga. Liu Yue mulai menggulung gaunnya ke bawah. Dua kelinci besar Liu Yue ditampilkan tepat di depan mata Ye Chen. Melihat ini, Ye Chen dengan cepat meremas dua benda lembut Liu Yue. Ah, Liu Yue mulai mengerang pelan saat Ye Chen meremas kelinci besarnya. Suara yang dibuat Liu Yue cukup kecil, dia tidak ingin Xia King Yu dan Nangong Siang mendengar suaranya. Liu Yue juga beraksi, dia mulai memegang little brother Ye Chen di tangannya. Suamiku, kelihatannya agak lengket di sini, apakah kamu baru saja melakukan sesuatu dengan sister Siang? Ketika Liu Yue menggendong adik Ye Chen, dia merasa bahwa yang besar ini sedikit lengket. Liu Yue bukan perawan dalam hal ini, dia secara alami tahu apa yang membuat benda ini lengket. Saya belum melakukan apa-apa dengan Nangong Siang, sebelum saya bertemu dengan seorang dewi cantik yang tidak kalah dengan Nangong Siang, saya memaksanya untuk melayani saya dengan mulutnya. Ye Chen memberi tahu Liu Yue bahwa sebelumnya dia memaksa dewi cantik seperti Dong Fang Siu untuk melayaninya. Ini tidak seperti dirimu yang biasanya. Liu Yue sangat akrab dengan Ye Chen, Ye Chen tidak mungkin memaksa seorang wanita untuk melakukan hal seperti itu. Itu karena dewi cantik itu ingin membunuhku, meskipun aku baik dan membantunya, tapi dia malah ingin membunuhku. Ye Chen sedikit tidak puas saat mengingat Dong Fang Siu. Seperti itu, Liu Yue sekarang mengerti mengapa Ye Chen memaksa seorang wanita untuk membantunya. Kemudian mari kita mulai melakukan kultifasi ganda. Liu Yue tidak tahan lagi dengan rasa gatal di tubuhnya. Dia ingin segera memasukkan benda besar Ye Chen ke gua madu yang sangat tidak nyaman. Liu Yue naik kembali ke atas tubuh Ye Chen, dia mulai memegang benda besar Ye Chen dan mulai mengarahkannya ke lubang madunya. Liu Yue tidak melepas gaunnya dengan sengaja, dia ingin mencoba menjalin hubungan dengan mengenakan pakaian seperti ini. Liu Yue menggeser celana dalamnya ke samping, setelah itu dia mulai membungkuk. Pantat Liu Yue sudah sangat basah, jadi tidak perlu pemanasan lagi. Benda besar Ye Chen mulai ditelan oleh gua madu Liu Yue. Ah, Liu Yue mencoba menahan suaranya, sayangnya suara Liu Yue masih bocor. Objek Ye Chen sangat besar, ini membuat Liu Yue sangat tidak dapat menahan kesenangan yang diberikan benda besar Ye Chen padanya. Liu Yue tidak tahan lagi, dia menginginkan kesenangan lebih dari benda besar ini. Liu Yue mulai menggerakkan pinggulnya. Liu Yue menggerakkan pinggulnya dengan sangat menggoda lagi, dia mulai memutar pinggulnya searah jarum jam. M. Gerakan ini begitu ekstrim, jika wanita yang melakukan ini tidak profesional, bisa melukai adik Ye Chen. M. Ye Chen mulai menikmati rasa di gua madu Liu Yue, gerakan yang dilakukan Liu Yue benar-benar hebat. Suamiku, milikmu luar biasa, itu memenuhi aku, aku sangat menyukainya. Liu Yue tidak lagi menahan suaranya, dia benar-benar tenggelam dalam kesenangan yang diberikan oleh hal. Besar Ye Chen padanya, Yue, kamu benar-benar hebat juga, gua madu kecilmu memelukku dengan sangat erat, aku merasa seperti aku akan terjepit olehnya. Ye Chen juga merasakan perasaan yang sangat nyaman dari gua madu Liu Yue. Mereka berdua tidak lagi menahan diri, mereka berdua melepaskan hasrat mereka. Mereka telah melupakan Xia Qingyu dan Namong Xiang yang tidak jauh dari tempat mereka berdua berada. Ye Chen dan Liu Yue merasa bahwa inilah dunia mereka sendiri. Xia Qingyu terbangun saat ini, dia mendengarkan erangan lembut Liu Yue. Xia Qingyu tidak menyangka bahwa Liu Yue akan melakukan sesuatu yang begitu berani seperti ini. Xia Qingyu melihat Liu Yue benar-benar bercinta dengan Ye Chen tepat beberapa meter di depannya. Xia Qingyu melihat bahwa Liu Yue saat ini sedang melakukan gerakan naik turun di tubuh Ye Chen, Xia Qingyu tidak bodoh, dia pasti tahu apa yang mereka berdua lakukan. Terhalang oleh bagian belakang sofa, Xia Qingyu tidak bisa melihat benda besar Ye Chen, dia hanya bisa melihat Liu Yue dan rintihan Liu Yue yang keluar. Tanpa disadari, Xia Qingyu merasa tubuhnya panas dan sangat tidak nyaman, dia merasakan sesuatu mulai merembes keluar dari taman rahasianya. Hanya mendengar Liu Yue mengerang, Xia Qingyu merasa sangat bersemangat. Dasar mesum, di dalam hatinya Xia Qingyu mengutup Ye Chen. Xia Qingyu berusaha menutup telinganya agar suara Liu Yue tidak terdengar lagi, sayangnya erangan Liu Yue masih terdengar oleh Xia Qingyu. Di sebelah Xia Qingyu, Namong Xiang juga masih terjaga. Namong Xiang mendengarkan apa yang dibicarakan Ye Chen dan Liu Yue, dia cukup malu ketika mendengar kata-kata vulgar yang diucapkan oleh Liu Yue dan Ye Chen. Selain itu, dia mendengar sesuatu yang sangat luar biasa, dia mendengar bahwa Ye Chen melakukan sesuatu pada Dong Fang Xiu. Namong Xiang tahu betul karakter seperti apa yang dimiliki Dong Fang Xiu, Dewi yang berhati dingin itu pasti akan mengusir siapapun yang mencoba mendekatinya. Namong Xiang tidak menyangka Ye Chen akan memaksa Dewi berhati dingin seperti Dong Fang Xiu untuk membunuh Ye Chen dengan mulutnya. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Namong Xiang. Namong Xiang juga merasa tidak nyaman saat melihat Ye Chen dan Liu Yue melakukan kultifasi ganda. Dia merasa tubuhnya mulai memanas dan bagian bawahnya menjadi sedikit basah. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur bagi Xia King Yu dan Namong Xiang. Ye Chen mulai membuka matanya, dia melihat di luar sudah cerah, Ye Chen segera bangkit dari sofa. Di sebelahnya, Ye Chen melihat Liu Yue masih tertidur, sepertinya Liu Yue masih lelah setelah melakukan latihan intens bersama Ye Chen. Ye Chen mulai teringat akan hal-hal menyenangkan yang dilakukannya bersama Liu Yue tadi malam. Tadi malam Liu Yue sangat galak, Ye Chen dibuat sangat senang dengan pelayanan yang diberikan oleh Liu Yue. Liu Yue sangat bersemangat ketika melakukan dual cultifasi dengan Ye Chen, sudah cukup lama sejak Liu Yue sendirian dengan Ye Chen. Hasilnya adalah Liu Yue tidak bisa menggerakkan tubuhnya karena dia terlalu lelah. Istri, bangun pagi ini. Ye Chen mencoba membangunkan Liu Yue. Suamiku, aku masih lelah, biarkan aku tidur lebih lama. Liu Yue tidak ingin bangun, dia masih ingin tidur lebih lama. Ye Chen membiarkan Liu Yue beristirahat, dia menatap Xia Qingyu dan Namong Siang. Xia Qingyu saat ini masih tertidur, tadi malam Xia Qingyu terbangun hampir sepanjang malam, dia akhirnya bisa tidur setelah Ye Chen dan Liu Yue mengakhiri sesi kultifasi ganda mereka. Namong Siang saat ini sedang bersila di tempat tidur, dia sepertinya memulihkan kekuatannya. Ye Chen memutuskan untuk tidak mengganggu Xia Qingyu dan Namong Siang. Ding, seseorang menekan bel pintu untuk masuk. Ye Chen segera melihat siapa yang ada di luar sana. Ketika Ye Chen membuka pintu, dia melihat seorang pelayan wanita membawa meja dorong berisi makanan. Tuan Tampan, saya di sini untuk mengantarkan makanan Anda. Pelayan itu terpesona oleh ketampanan yang dimiliki oleh Ye Chen, dia tidak menyangka bisa bertemu dengan pria tampan seperti Ye Chen. Ye Chen menerima meja dorong. Terima kasih. Ye Chen berterima kasih kepada pelayan yang telah mengantarkan makanan. Pelayan wanita cukup senang ketika Ye Chen berterima kasih padanya. Ye Chen membawa meja dorong yang penuh dengan makanan kembali ke kamar. Ketika Ye Chen kembali, Liu Yue, Xia Qingyu dan Namong Siang tampak sudah bangun. Suara keras bel pintu baru saja membangunkan ketiga wanita cantik itu. Ye Chen dan tiga wanita cantik mulai sarapan pagi. Setelah menyelesaikan sarapan Ye Chen harus pergi ke Feng Group untuk membahas iklan. Liu Yue memutuskan untuk tidak pergi ke Feng Group. Dia memutuskan untuk tinggal di sini bersama Namong Siang. Liu Yue masih merasa lelah karena olahraga intens yang dia lakukan dengan Ye Chen. Karena Liu Yue tidak ikut, Ye Chen dan Xia Qingyu memutuskan untuk segera pergi ke Feng Group. Ye Chen langsung menuju Feng Group. Dalam perjalanan Xia Qingyu menguap beberapa kali, dia terlihat masih batuk-batuk karena kurang tidur. Kamu masih terlihat mengantuk? Apakah kamu tidak tidur nyenyak tadi malam? Ye Chen bertanya apakah Xia Qingyu tidak tidur nyenyak tadi malam? Salah siapa aku tidak tidur nyenyak? Xia Qingyu benar-benar ingin berteriak pada Ye Chen. Tapi dia tidak mengatakan ini, dia tidak ingin Ye Chen tahu bahwa dia mendengar dan melihat apa yang Ye Chen dan Liu Yue lakukan. Tidak apa-apa, aku masih merasa sedikit mengantuk. Xia Qingyu mencari alasan agar Ye Chen tidak curiga padanya. Ye Chen mengangguk ke arah Xia Qingyu, Ye Chen terus mengemudikan mobil menuju gedung milik Feng Group. Beberapa saat kemudian Ye Chen tiba di depan markas besar Feng Group. Ayo masuk. Xia Qingyu mengundang Ye Chen ke dalam gedung. Ye Chen mengangguk. Dia berjalan berdampingan dengan Xia Qingyu. Ye Chen dan Xia Qingyu segera mencari Feng Shui. Tidak sulit bagi Ye Chen untuk menemukan keberadaan Feng Shui. Saat ini Feng Shui berada di ruang tembak. Ye Chen mengundang Xia Qingyu untuk pergi ke ruang film tempat Feng Shui berada. Ketika Ye Chen tiba di ruang film. Kalian berdua sedikit terlambat. Feng Shui mengeluh kepada Ye Chen dan Xia Qingyu. Maafkan kami, Xia Qingyu meminta maaf kepada Feng Shui karena terlambat dari jadwal semula. Tidak apa-apa, aku memaafkanmu. Feng Shui memaafkan keterlambatan Ye Chen dan Xia Qingyu. Oh iya Ye Chen, tadi malam kenapa kalian pergi begitu cepat? Tadi malam Feng Shui mencari keberadaan Ye Chen, dia cukup kecewa karena tidak menemukan Ye Chen. Tadi malam kita punya urusan penting, jadi kita harus pergi secepat mungkin. Ye Chen mencari alasan untuk menjawab pertanyaan Feng Shui. Saya melihat, setelah mendapatkan jawaban Ye Chen, Feng Shui merasa lebih lega. Seberpikir bahwa tadi malam Ye Chen pergi karena merasa tidak nyaman di pesta ulang tahun kakeknya. Mari mulai membuat video iklan untuk produk Anda. Feng Shui terlihat sangat bersemangat saat memotret produk Ye Chen. Xia Qingyu mengangguk, Ye Chen, Xia Qingyu dan Feng Shui mulai membahas konsep iklan video. Mereka juga harus membuat slogan untuk produk mereka. Setelah melalui pembahasan yang cukup lama, akhirnya konsep iklan video berhasil dibuat. Xia Qingyu mulai mengeluarkan produk dari perusahaan Sianu. Dia menyerahkannya kepada Feng Shui. Feng Shui menerima produk perusahaan Sianu dari Xia Qingyu. Setelah itu dia pergi ke kamera untuk merekam video komersial. Feng Shui dengan sangat terampil mulai mengiklankan produk milik perusahaan Ye Chen. Setelah video Feng Shui diambil, saatnya untuk proses editing dan penyempurnaan, ini akan dilakukan oleh para profesional pengeditan milik Feng Group. Setelah selesai mengedit dan menyempurnakan, saatnya untuk melihat hasilnya. Di depan layar, Ye Chen, Xia Qingyu dan Feng Shui melihat hasil dari video. Video yang dimainkan oleh Feng Shui sangat sempurna, Feng Shui tidak salah. Ye Chen dan Xia Qingyu sangat puas dengan hasil iklan video ini. Sekarang tinggal mengirimkan video iklan ini sehingga bisa ditonton oleh semua orang di dunia. Akhirnya semuanya selesai, sekarang Ye Chen bisa pergi ke suatu tempat dengan Xia Qingyu atau kembali ke hotel untuk menikmati hari-hari yang tersisa. Ye Chen dan Xia Qingyu masih memiliki beberapa hari tersisa untuk tinggal di ibu kota. Jadwal perjalanan bisnis ini adalah tiga hari, jadi masih ada dua hari lagi untuk menghabiskannya. Ye Chen dan Xia Qingyu bisa pergi kemanapun mereka mau. Qingyu, apakah kamu ingin melakukan perjalanan ke tempat-tempat wisata di kota ini? Ye Chen bertanya pada Xia Qingyu. Tidak, ayo kita kembali ke hotel, aku ingin istirahat. Xia Qingyu ingin kembali ke hotel, dia masih merasa lelah karena kurang tidur. Baik, dalam perjalanan Ye Chen untuk mendapatkan telepon dari Feng Shui, Feng Shui ingin mengajak Ye Chen berjalan-jalan. Dalam perjalanan Ye Chen untuk mendapatkan telepon dari Feng Shui, Feng Shui ingin mengajak Ye Chen berjalan-jalan. Awalnya Ye Chen ingin menolaknya, tetapi Feng Shui masih memaksakan diri untuk pergi bersamanya. Akhirnya Ye Chen berjanji untuk pergi bersama Feng Shui. Ye Chen menurunkan Xia Qingyu di pintu masuk hotel bintang 5. King Yu, aku harus pergi ke suatu tempat. Ye Chen memberitahu Xia Qingyu bahwa dia akan pergi ke suatu tempat. Terserah kamu. Xia Qingyu tidak terlalu peduli dengan urusan Ye Chen, yang diinginkan Xia Qingyu sekarang adalah segera kembali ke kamar hotel dan tidur di kasur yang empuk. Xia Qingyu memasuki hotel bintang 5. Setelah Xia Qingyu menghilang dari pandangan Ye Chen, Ye Chen segera pergi menemui Feng Shui. Ye Chen harus bola balik ke markas Feng Group. Ketika Ye Chen tiba di depan gedung Feng Group, dia melihat Feng Shui sudah berada di pintu masuk gedung Feng Group. Penampilan Feng Shui terlihat sangat tertutup. Feng Shui menggunakan kacamata hitam dan topi pantai untuk menyembunyikan penampilannya. Menjadi bintang wanita terkenal memang tidak mudah. Kemanapun Feng Shui ingin pergi dia harus mengenakan pakaian seperti ini. Kalau tidak, Feng Shui akan diganggu oleh penggemarnya. Feng Shui tidak menyukai situasi seperti itu. Di samping Feng Shui saat ini, berdiri seorang pria berjas putih dan membawa karangan bunga. Orang ini tentu saja Liu Li yang sebelumnya diusir Ye Chen dari pesta ulang tahun Feng Luo. Adik perempuan Shui, apakah kamu ingin pergi denganku? Liu Li berlutut sambil menyerahkan karangan bunga di tangannya. Dia mengundang Feng Shui untuk pergi bersamanya. Saya tidak mau, saya sudah ada janji dengan seseorang. Feng Shui menolak undangan Liu Li. Kamu ingin pergi dengan siapa? Liu Li terlihat tidak senang ketika mengetahui bahwa Feng Shui sedang berpacaran dengan seseorang. Feng Shui, Ye Chen keluar dari mobil dan menghampiri Feng Shui. Liu Li segera menoleh ke samping. Dia melihat Ye Chen berjalan ke sini. Liu Li terlihat sangat marah ketika melihat Ye Chen di sini, karena orang ini tadi malam dia diusir dari pesta keluarga Feng. Ye Chen, Feng Shui pergi ke sisi Ye Chen. Dia melingkarkan tangannya di lengan Ye Chen. Apa yang dilakukan Ye Chen dan Feng Shui tampak seperti sepasang kekasih. Kemarahan Liu Li semakin besar ketika dia melihat Feng Shui sangat dekat dengan Ye Chen. Ye Chen, ayo pergi. Feng Shui meminta Ye Chen untuk meninggalkan tempat ini. Dia tidak ingin terlalu lama melihat wajah menjengkelkan Liu Li. Ayo pergi. Ye Chen mengambil kesempatan ini untuk memeluk pinggang Feng Shui. Feng Shui merasa malu saat Ye Chen memeluk pinggangnya. Tunggu. Liu Li berhenti di depan Ye Chen dan Feng Shui. Dia menghentikan Ye Chen dan Feng Shui meninggalkan tempat ini. Liu Li, kenapa kamu menghentikan kami? Feng Shui tidak puas ketika Liu Li menghentikan dirinya dan Ye Chen. Adik perempuan Shui, bagaimana kamu bisa pergi dengan pria biasa seperti dia? Liu Li benar-benar tidak suka saat Feng Shui berpacaran dengan Ye Chen. Dalam hal kekayaan dan latar belakang, Liu Li merasa menang jauh dari Ye Chen. Apa hakmu untuk melarang aku? Siapapun yang aku datangi terserah aku. Feng Shui tidak suka orang luar mengganggu kehidupan pribadinya. Lebih baik kau pergi saja, Feng Shui tidak akan mau pergi dengan pria sepertimu. Ye Chen menggunakan kata-kata Liu Li untuk mengejek Liu Li. Kamu, beraninya kamu mengejekku, aku akan memberimu pelajaran agar kamu mengerti di mana kamu berada. Liu Li bersiap untuk menyerang Ye Chen. Liu Li hanyalah orang yang lemah, Ye Chen hanya perlu menggunakan sedikit kekuatannya untuk menghadapi Liu Li. Pah, ketika Liu Li mendekatinya, Ye Chen menamparkan wajah Liu Li dengan sangat keras, suara tamparan yang terdengar sangat renyah. Liu Li jatuh ke tanah setelah menerima tamparan dari Ye Chen. Kamu, kamu, beraninya kamu menamparku. Liu Li menunjuk ke arah Ye Chen. Apa menurutmu aku akan diam saja saat kau menyerangku? Ye Chen mencemoh kebodohan Liu Li. Ye Chen menendang tubuh Liu Li ke tanah. Liu Li terbang beberapa meter dan berguling di tanah. Liu Li berusaha bangkit dari tanah. Penampilan Liu Li saat ini sangat kotor. Tunggu saja, aku akan membalasmu atas penghinaan ini. Liu Li mencoba melarikan diri dari tempat ini. Ye Chen ingin mengejar Liu Li. Setelah dipukul oleh Ye Chen, orang itu masih berani mengancamnya. Ye Chen, tolong, jangan buang waktumu untuk mengurus Liu Li. Feng Shui menghentikan Ye Chen. Dia tidak ingin Ye Chen membuat masalah yang lebih besar. Dihentikan oleh Feng Shui, Ye Chen tidak terus mengejar Liu Li. Ye Chen menjentikkan jarinya. Nyala api berwarna perak mulai membakar jaket yang dikenakan Liu Li. Di bawah matahari pagi, api perak surgawi tidak begitu jelas. Liu Li sangat terkejut menemukan dirinya telanjang. Dia mencoba menutupi bagian penting dengan tangannya. Hahaha, orang-orang di jalan mulai menertawakan Liu Li. Bahkan ada yang memotret Liu Li telanjang bulat. Liu Li sangat malu. Dia mencoba pergi ke mobilnya. Ketika Liu Li berlari ke mobilnya, Liu Li tersandung beberapa kali. Orang-orang semakin tertawa ketika mereka melihat kekonyolan yang dilakukan Liu Li. Liu Li sangat malu sehingga dia segera masuk ke dalam mobil dan pergi dari sini. Ye Chen sangat senang saat melihat Liu Li dipermalukan di depan umum. Ye Chen, apakah itu yang kamu lakukan sekarang? Feng Shui bertanya apakah insiden barusan adalah perbuatan Ye Chen. Feng Shui sudah merasa aneh saat melihat pakaian Liu Li berubah menjadi beberapa bagian. Feng Shui merasa itu pasti perbuatan Ye Chen. Saya tidak tahu. Ye Chen mencoba menghindari pertanyaan Feng Shui. Feng Shui tidak menyerah. Dia terus bertanya pada Ye Chen tentang pakaian Liu Li yang dihancurkan. Ayo pergi. Agar Feng Shui tidak terus bertanya tentang apa yang terjadi pada Liu Li, Ye Chen memutuskan untuk membawa Feng Shui pergi. Ye Chen dan Feng Shui masuk ke mobil. Kemana kamu ingin pergi? Ye Chen bertanya kemana Feng Shui ingin pergi. Ayo pergi ke akuarium bawah laut. Saya sangat ingin melihat keindahan akuarium bawah laut di sana. Feng Shui mengundang Ye Chen untuk pergi ke akuarium bawah air. Dia selalu ingin pergi ke sana. Baik, Ye Chen mengangguk. Dia membawa Feng Shui pergi ke akuarium bawah air. Di dalam mobil yang cukup mewah, Liu Li terlihat sangat marah. Hari ini dia mengalami hari terburuk yang pernah dia alami. Liu Li curiga penyebab bajunya dihancurkan adalah Ye Chen. Ye Chen pasti orang yang menghancurkan bajunya. Liu Li tidak menyangka bahwa Ye Chen adalah seorang kultifator. Saya tidak punya pilihan lain, saya harus meminta bantuan kultifator hebat yang saya tahu. Liu Li terpaksa meminta bantuan dari kultifator kuat yang dia kenal. Liu Li mencoba menghubungi para pembudidaya yang kuat yang dia tahu untuk berurusan dengan Ye Chen. Liu Li tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar untuk berurusan dengan Ye Chen. Selama dia bisa membuat Ye Chen sengsara, Liu Li akan membayar berapapun harganya. Ketika Liu Li menghubungi kenalannya, tepat di sekitar mobilnya muncul beberapa kupu-kupu cantik yang bersayap seperti salju. Melihat pemandangan aneh ini, Liu Li menjadi sedikit bingung. Setelah kemunculan kupu-kupu cantik tersebut, suhu di dalam mobil Liu Li tiba-tiba menurun sangat drastis. Liu Li merasakan hawa dingin yang menjalar ke tulangnya. Liu Li mulai menggigil kedinginan, dia tidak tahu apa yang terjadi di sini. Tiba-tiba tatapan Liu Li menjadi putih, tubuh Liu Li membeku dan berubah menjadi patung es. Tidak hanya Liu Li yang membeku, mobil yang dikendarai Liu Li juga berubah menjadi patung es. Kleng, Liu Li dan mobilnya pecah menjadi pecahan kristal es. Dalam prosesnya Liu Li tidak merasakan apapun, dia dibunuh seketika. Di atas awan di langit saat ini adalah seorang wanita cantik yang sedang melihat Liu Li yang telah berubah menjadi pecahan kristal es. Wanita cantik ini terlihat sangat tenang, tidak ada riak yang terlihat saat dia membunuh Liu Li. Wanita cantik ini yang membunuh Liu Li, setelah membunuh Liu Li, wanita cantik ini pergi mengikuti mobil yang dikendarai Ye Chen. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan wanita cantik ini. Ye Chen membawa Feng Shui ke akuarium bawa air terbesar di negara itu. Di sini dikatakan ada ribuan spesies makhluk laut langka yang hidup di akuarium super besar. Ayo masuk. Feng Shui terlihat sangat bahagia saat tiba di akuarium bawa air. Pertama mereka berdua harus membeli tiket untuk turun, setelah membeli tiket mereka berdua langsung turun. Sebelum masuk ke akuarium bawa air, Ye Chen melihat ke langit. Entah kenapa karena sebelumnya Ye Chen merasa sedang diawasi oleh seseorang, Ye Chen berusaha mencari keberadaan orang yang mengawasinya. Sayangnya dia sama sekali tidak merasakan tanda seseorang di atas langit. Ye Chen merasa sangat aneh, meski dia merasa ada yang mengawasinya lebih awal. Mungkin itu hanya imajinasiku. Ye Chen memutuskan untuk memasuki akuarium bawa air. Setelah Ye Chen memasuki akuarium bawa air, ia melihat pemandangan yang sangat indah. Ribuan makhluk laut berenang di sekitar Ye Chen dan Feng Shui. Akuarium bawa air sangat besar, Ye Chen dan Feng Shui merasa bahwa mereka berada di bawah laut. Melihat gerakan ikannya begitu indah, Feng Shui menunjuk ke beberapa ikan yang menari di air. Ye Chen juga melihat pemandangan indah ini, dia menikmati semua keindahan yang ada di sini. Feng Shui memeluk lengan Ye Chen, dia merasa nyaman saat memeluk lengan Ye Chen. Feng Shui tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan sekarang terlalumi bagi Ye Chen, dua benda lunak Feng Shui ditekan dengan kuat ke tubuh Ye Chen. Ye Chen mencoba menahan andari dua benda lembut milik Feng Shui. Saat mereka berdua berjalan, benda lembut Feng Shui terus bergesekan dengan tubuh Ye Chen. Bintang wanita ini pasti sengaja melakukan ini pada dirinya sendiri. Ye Chen memutuskan untuk sedikit menggoda Feng Shui, Ye Chen mulai memijat tubuh Feng Shui. Saat tangan Ye Chen menyentuh tubuh Feng Shui, Feng Shui merasakan aliran listrik mengalir melalui tubuhnya. Tubuh Feng Shui tiba-tiba merasakan kenikmatan dari pijatan kecil yang diberikan tangan Ye Chen. Tempat itu sedikit redup, jadi tidak banyak orang yang melihat apa yang dilakukan Ye Chen pada Feng Shui. Ah, Feng Shui mengerang pelan saat tangan Ye Chen bergerak di atas tubuhnya. Perasaan ini sangat luar biasa, Feng Shui merasa tubuhnya menjadi lemah dan tidak bisa berjalan lagi. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Chen bertanya dengan sedikit senyum jahat di wajahnya. Aku baik-baik saja, hanya merasa sedikit lelah karena berjalan terlalu lama. Feng Shui tidak mungkin mengatakan bahwa dia seperti ini karena pijatan kecil yang dilakukan Ye Chen. Mari kita cari tempat untuk istirahat. Ye Chen membawa Feng Shui ke tempat duduk yang disediakan di sepanjang jalan terowongan. Ye Chen membiarkan Feng Shui beristirahat di kursi. Setelah beristirahat sejenak, Feng Shui akhirnya merasa sedikit pulih. Hei Ye Chen, aku ingin menunjukkan sebuah tarian padamu. Apakah kamu ingin melihatnya? Saat ini Feng Shui ingin menari di tempat ini. Ya tentu saja, Ye Chen tidak keberatan melihat tarian Feng Shui. Feng Shui bangkit dari kursi, dia telah melepas kacamata dan topinya. Feng Shui berdiri beberapa meter di depan Ye Chen. Feng Shui mulai menampilkan tariannya. Tarian yang dibawakan oleh Feng Shui sangat indah. Bagraun akuarium bawa air membuat tarian yang dibawakan oleh Feng Shui semakin memukau Ye Chen. Ye Chen menikmati tarian yang disajikan Feng Shui. Feng Shui akhirnya menyelesaikan tariannya. Ye Chen segera bertepuk tangan ke Feng Shui. Feng Shui tiba-tiba merasakan penglihatannya kabur. Dia kehilangan keseimbangan dan hendak jatuh ke lantai. Ye Chen melihat bahwa Feng Shui akan jatuh. Dia segera pergi untuk membantu Feng Shui. Ye Chen memeluk pinggang Feng Shui agar tidak jatuh ke lantai. Feng Shui pingsan di pelukan Ye Chen. Wajah Feng Shui tampak pucat. Melihat ini Ye Chen memeriksa keadaan Feng Shui. Sepertinya hati lemah Feng Shui telah kambuh. Wanita ini terlalu memaksakan dirinya. Ye Chen sangat menyesali ini. Meskipun dia sudah memberi tahu Su Yuya untuk memberi tahu Feng Shui untuk keluar dari dunia hiburan. Tampaknya Feng Shui tidak mendengarkan peringatan Su Yuya. Ye Chen harus memberi Feng Shui nafas buatan. Ye Chen mulai mencium bibir ceri Feng Shui dan memberinya nafas buatan. Satu tangan Ye Chen memijat dada kiri Feng Shui yang sangat lembut. Ye Chen kembali menggunakan energinya yang dalam untuk menyembuhkan hati Feng Shui. Batuk. Setelah tiga menit bernapas dengan liar, Feng Shui akhirnya sadar kembali. Ye Chen, apa yang terjadi padaku? Feng Shui masih merasa pusing dan tidak bisa berpikir jernih. Kamu baru saja pingsan setelah menari. Ye Chen memberi tahu Feng Shui apa yang terjadi sebelumnya. Ya, saya ingat sekarang. Feng Shui mulai mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Saat dia menari untuk Ye Chen, dia merasakan hatinya sakit dan sulit bernapas. Pada saat itu Feng Shui kehilangan kesadaran. Ye Chen, apakah Anda memberi saya nafas buatan lagi? Wajah Feng Shui mulai memerah. Ketika Feng Shui pingsan, Feng Shui memimpikannya Ye Chen menciumnya sejenak. Tentu saja, jika tidak, kamu bisa mati. Ye Chen memang memberikan nafas buatan dan menyembuhkan Feng Shui. Mendengar Ye Chen mengakuinya, wajah Feng Shui menjadi lebih merah. Itu berarti Ye Chen balas mencium dirinya sendiri. Dia tidak menyangka akan dicium dua kali oleh Ye Chen. Feng Shui menunduk, dia malu untuk melihat langsung ke Ye Chen. Feng Shui kenapa kamu tidak keluar saja dari dunia hiburan? Dengan kondisi kamu saat ini kamu hanya akan memperburuk situasi kamu. Ye Chen memperingatkan Feng Shui untuk keluar dari dunia hiburan. Dengan kondisi Feng Shui, saat ini, lebih baik dia keluar dari dunia hiburan. Aku tidak bisa, jika aku keluar dari dunia hiburan maka aku akan mengecewakan kakekku. Feng Shui menggelengkan kepalanya, dia masih tidak bersikeras untuk tidak keluar dari dunia hiburan. Hidup adalah sesuatu yang berharga, kamu harus menjaga hidupmu dengan baik, jika kamu mati itu akan membuat kakekmu sedih. Ye Chen kembali menasihati Feng Shui untuk mementingkan hidupnya sendiri. Tidak masalah jika Feng Shui mengecewakan kakeknya, sebuah keluarga pasti dapat memahami apa yang sedang dialami Feng Shui saat ini. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Chen, Feng Shui mulai berpikir lagi. Apakah kakekmu tahu bahwa hatimu lemah? Ye Chen ingin tahu apakah Feng Luo tahu bahwa hati Feng Shui lemah, jika dia tahu Feng Luo ini harus menghentikan Feng Shui berada di dunia hiburan. Dunia hiburan memiliki jadwal yang sangat sibuk, itu hanya akan membuat situasi Feng Shui semakin buruk. Feng Shui menggelengkan kepalanya, aku menyembunyikan hal ini dari kakekku, aku tidak ingin dia mengkhawatirkan situasiku. Sejak awal, Feng Shui menyembunyikan ini dari Feng Luo. Dia tidak ingin Feng Luo mengkhawatirkan kesulitannya. Ye Chen menghela nafas, kamu harus berbicara dengan kakekmu. Aku yakin dia akan mengerti situasi kamu saat ini. Ye Chen memberi tahu Feng Shui untuk lebih jujur kepada kakeknya. Ye Chen, kamu tampaknya benar-benar memahami keadaan saya saat ini. Apakah anda memiliki cara untuk menyembuhkan saya? Feng Shui merasa bahwa Ye Chen tahu betul tentang kondisi tubuhnya. Setelah menerima nafas buatan Ye Chen, Feng Shui merasa bahwa dia lebih baik dari sebelumnya. Aku mungkin punya cara untuk menyembuhkanmu, tapi untuk itu butuh waktu lebih lama untuk sembuh sepenuhnya. Ye Chen memang punya cara untuk menyembuhkan Feng Shui. Benarkah? Mendengar ini Feng Shui terlihat sangat senang. Ye Chen mengangguk ke arah Feng Shui. Kalau begitu, mari kita coba metode yang anda miliki. Feng Shui ingin segera mencoba metode Ye Chen. Kalau begitu, mari kita cari tempat yang tenang untuk melakukannya. Pertama, Ye Chen dan Feng Shui harus menemukan tempat yang tenang untuk minum obat. Ayo cari hotel. Feng Shui menyarankan Ye Chen untuk pergi ke hotel. Tidak akan ada orang yang berani mengganggunya dan Ye Chen. Ye Chen tidak menyangka Feng Shui akan segera mengajak dirinya pergi ke hotel. Jika penggemar Feng Shui mengetahui bahwa Dewi di hati mereka ingin membuka kamar dengan seorang pria, apa yang akan mereka pikirkan saat ini? Ayo pergi. Feng Shui menyaret Ye Chen meninggalkan akuarium bawah air dan mencari hotel. Feng Shui memakai kembali kacamata hitam dan topi pantainya. Mereka mencari hotel yang ada di dekatnya. Tidak butuh waktu lama bagi Ye Chen dan Feng Shui untuk menemukan hotel yang memiliki fasilitas lengkap. Tolong, salah satu kamar terbaik. Feng Shui segera memesan kamar terbaik di tempat ini. Resepsionis segera memberi Feng Shui kunci kamar. Semoga harimu menyenangkan. Resepsionis memberi salam kepada Feng Shui dan Ye Chen. Resepsionis mengira Feng Shui dan Ye Chen adalah sepasang kekasih. Melihat resepsionis mengira dia dan Ye Chen adalah sepasang kekasih. Wajah Feng Shui memerah. Feng Shui segera menarik Ye Chen ke atas tempat mereka menyewa kamar. Ye Chen dan Feng Shui memasuki kamar yang mereka sewa. Jadi apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Feng Shui bertanya apa yang akan dilakukan Ye Chen selanjutnya. Cepat lepas baju atasan yang kamu pakai sekarang. Ye Chen menyuruh Feng Shui melepas bagian atas. Feng Shui segera menutupi tubuhnya. Ye Chen, kamu orang mesum besar, apa yang kamu pikirkan? Feng Shui tidak menyangka Ye Chen akan begitu berani dan menyuruhnya melepas pakaiannya. Ye Chen tidak berdaya, sepertinya Feng Shui telah salah mengerti apa yang dia... Maksud, aku ingin membuatkan obat untukmu, untuk melakukannya kamu harus melepas baju atasmu. Ye Chen menjelaskan apa yang akan dia lakukan. Feng Shui sekarang mengerti apa maksud Ye Chen, dia telah salah memahami Ye Chen sebelumnya. Bagaimana Feng Shui bisa melepas pakaiannya di depan Ye Chen, itu sangat memalukan. Feng Shui bertanya pada Ye Chen lagi. Kamu ingin sembuh atau tidak? Jika tidak, Anda tidak perlu melakukannya, kata Ye Chen kepada Feng Shui. Feng Shui menggigit bibir cerinya. Feng Shui sangat ingin menyembuhkan hatinya yang lemah. Dia ingin sepenuhnya melakukan apa yang dia inginkan tanpa harus khawatir tentang lemah hati yang dimilikinya. Feng Shui menguatkan dirinya. Ye Chen tolong berbalik. Aku akan melepas ke meja topku. Feng Shui menyuruh Ye Chen berbalik. Ye Chen berbalik dan membelakangi Feng Shui. Feng Shui mulai melepas baju atasan yang dikenakannya. Sekarang di bagian atas tubuhnya hanya ada berai yang menutupi dua puncak gunung Feng Shui. Aku sudah selesai, sekarang kamu bisa berbalik. Feng Shui telah selesai melepas pakaiannya. Sekarang dia menyuruh Ye Chen untuk berbalik. Ye Chen segera berbalik. Saat dia berbalik, dia melihat Feng Shui menutupi tubuh bagian atasnya dengan tangannya. Feng Shui yang setengah telanjang benar-benar i dan i. Jika ini dilihat oleh seorang reporter, itu akan menjadi skandal besar. Tunggu apa lagi? Ayo kita mulai. Feng Shui sudah sangat malu. Tatapan Ye Chen membuatnya semakin malu. Oke, sekarang berbaring di tempat tidur. Ye Chen mulai mengambil satu set jarum dari ruang penyimpanan gerbang peri. Pertama, Ye Chen harus membuka jalur sirkulasi Feng Shui untuk membuatnya lebih lancar. Ye Chen, apa yang ingin kamu lakukan dengan jarum itu? Feng Shui ngeri saat melihat jarum di tangan Ye Chen. Sejak usia muda Feng Shui sangat takut pada jarum. Tentu saja untuk menyembuhkanmu, sekarang cepat singkirkan tanganmu. Aku akan segera memulai pengobatan. Ye Chen memberi tahu Feng Shui untuk melepaskan tangan yang saat ini digunakan Feng Shui untuk menutupi tubuhnya sendiri. Tidak, tidak, pasti akan sangat menyakitkan. Saya berubah pikiran, saya tidak ingin melakukan perawatan apapun. Feng Shui sangat takut pada jarum besar yang dipegang Ye Chen. Kita sudah sampai sejauh ini, aku tidak akan mengecewakanmu. Ye Chen menusuk titik saraf Feng Shui. Ini akan membuat Feng Shui tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Saat jarum Ye Chen menusuk ke titik sarafnya, tubuh Feng Shui kehilangan kekuatan dan tidak bisa bergerak. Ye Chen mulai menyingkirkan tangan Feng Shui. Setelah tangan Feng Shui dilepas, Ye Chen melihat bra merah ii yang dikenakan Feng Shui. Ye Chen tidak menyangka bahwa rasa Feng Shui juga cukup tinggi. Ye Chen, apa yang telah kamu lakukan pada tubuhku, cepat lepaskan aku. Feng Shui menyuruh Ye Chen untuk segera melepaskan dirinya. Jangan khawatir, serahkan semuanya padaku. Ye Chen menyuruh Feng Shui untuk diam dan mengamati apa yang akan dia lakukan. Ye Chen mengeluarkan jarum dan mulai menusuk tepat di sebelah dada Feng Shui. Feng Shui tampak ngeri saat jarum Ye Chen menusuk ke dada kirinya, karena terlalu takut, Feng Shui pingsan di tempat. Ye Chen tidak menyangka Feng Shui akan pingsan hanya karena melihat jarum. Feng Shui sepertinya sangat takut pada jarum di tangan Ye Chen. Ye Chen memutuskan untuk melanjutkan sesi perawatan, biarkan Feng Shui pingsan sebentar. Setelah sirkulasi darah Feng Shui lancar, Ye Chen mulai mengulurkan tangannya ke arah dada lembut Feng Shui. Ye Chen sedikit meremas dada lembut Feng Shui. Dia menggunakan energinya yang dalam untuk menyembuhkan hati Feng Shui. Ye Chen terus memasok energinya yang dalam ke hati Feng Shui. Setelah satu jam, Ye Chen akhirnya menghentikan aliran energinya yang dalam ke jantung Feng Shui. Setelah selesai merawat Feng Shui, Ye Chen mengeluarkan jarumnya yang ada di tubuh Feng Shui. Ye Chen cukup berkeringat saat melakukan sesi penyembuhan untuk Feng Shui. Ye Chen harus menjaga energi mendalam yang dia gunakan agar tidak melukai hati Feng Shui. Ye Chen memandang Feng Shui yang sedang tertidur lelap, wajah Feng Shui terlihat lebih baik setelah Ye Chen menjalani sesi perawatan. Ye Chen sedikit mengalihkan perhatiannya ke tubuh Feng Shui. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat dua puncak gunung Feng Shui ditampilkan tepat di depan mata Ye Chen. Saat Ye Chen menyentuh dada Feng Shui, tanpa sadar Ye Chen menarik brai yang digunakan oleh Feng Shui, hasilnya bra Feng Shui melorot ke bawah, dua puncak gunung Feng Shui bisa dilihat oleh Ye Chen. Dua kuncup ceri Feng Shui terlihat sangat cantik, ini membuat Ye Chen bersemangat. Adik Ye Chen sedikit bersemangat ketika melihat ini, Ye Chen menggelengkan kepalanya, dia berusaha untuk menyingkirkan pikiran buruk yang dia miliki. Entah bagaimana Ye Chen menjadi semakin mesum akhir-akhir ini, dia merasa sangat bersemangat ketika dia melihat hal seperti ini. Saat Ye Chen mencoba membuang pikiran buruk pada tubuh Feng Shui, Feng Shui membuka kelopak matanya. Feng Shui mulai bangun dan melihat sekeliling, Feng Shui yang baru saja bangun, merasa tubuhnya sangat ringan dan sangat segar. Dia belum pernah merasakan sesegar ini sebelumnya. Akhirnya kamu bangun, kamu tidur cukup nyenyak saat aku melakukan sesi perawatan. Ye Chen memberitahu Feng Shui bahwa sesi perawatan telah berakhir. Ye Chen, sepertinya metodemu berhasil, terima kasih. Aku merasa sangat segar dan nyaman. Karena Feng Shui terlalu senang untuk tiba-tiba memeluk Ye Chen. Feng Shui sangat senang, dia menjadi lebih menyukai Ye Chen. Ketika Feng Shui memeluk Ye Chen, Ye Chen bisa merasakan dua benda lembut Feng Shui menekan dadanya. Sensasi ini luar biasa. Feng Shui saat ini masih tidak menyadari bahwa tubuh bagian atasnya benar-benar telanjang. Dia terlalu senang hatinya memiliki kesempatan untuk kembali normal. Feng Shui merasakan sesuatu yang keras dan panas menusuk perutnya. Feng Shui adalah wanita modern yang pasti dia tahu apa yang ada di perutnya. Feng Shui dengan cepat menghilangkan luka dari Ye Chen. Karena barusan, situasinya menjadi canggung. Uhuk, lebih baik pakai pakaianmu. Ye Chen menyuruh Feng Shui untuk kembali ke pakaiannya. Feng Shui segera melihat ke bawah. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa bra yang dia kenakan kendur, dua puncak gunung miliknya saat ini tidak terhalang oleh apapun. Kia, Feng Shui berteriak sangat keras. Dia segera berbalik dan menggunakan lengannya untuk menutupi dadanya. Feng Shui, Ye Chen mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kamu telah melihat semuanya dengan benar. Saya tidak melihat apa-apa. Ye Chen pura-pura tidak melihat apapun. Bohong, kamu pasti pernah melihatnya. Feng Shui tampak ingin menangis. Sekarang Feng Shui tidak akan bisa menikah. Tubuhnya telah ternoda oleh Ye Chen. Ya, ya, saya salah. Saya memang melihatnya. Tolong jangan menangis lagi. Melihat Feng Shui ingin menangis. Anda harus bertanggung jawab atas apa yang telah Anda lakukan. Feng Shui ingin Ye Chen bertanggung jawab atas apa yang dilihatnya. Bagaimana saya harus bertanggung jawab? Ye Chen bertanya pada Feng Shui. Kamu harus menikah denganku. Feng Shui ingin Ye Chen menikah dengan dirinya sendiri. Ye Chen telah melihat tubuh telanjangnya. Itu berarti Ye Chen harus menikahinya. Tapi, aku melihatnya dan menyentuhnya saat aku merawatmu. Jadi itu seharusnya tidak dihitung. Ye Chen mencoba membela diri. Melihat Ye Chen menolaknya, Feng Shui tampak ingin menangis lagi. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat wanita itu menangis di depannya. Oke, aku akan bertanggung jawab. Tapi aku tidak bisa menikahimu untuk saat ini. Ye Chen berjanji akan bertanggung jawab. Bagus, kamu berjanji. Kamu tidak bisa mengingkari janji. Feng Shui dengan cepat mengubah suasana hatinya. Feng Shui terlihat sangat bahagia saat Ye Chen berjanji untuk menikahinya. Feng Shui sudah lama menyukai Ye Chen. Akhirnya dia berkesempatan bersama Ye Chen. Bagaimana Feng Shui bisa menyianyikan kesempatan emas seperti ini. Ye Chen merasa ditipu oleh Feng Shui. Wanita ini pasti berakting di depannya dengan sengaja. Feng Shui mengambil pakaiannya. Dia mulai kembali mengenakan pakaiannya. Setelah dia selesai mengenakan pakaiannya, Feng Shui berbalik dan menghadap Ye Chen. Feng Shui memeluk lengan Ye Chen lagi. Jadi kamu menipu saya, Ye Chen merasa tidak puas karena dia ditipu oleh Feng Shui. Aku tidak menipu kamu. Kamu telah melihat tubuh telanjang saya. Tubuh telanjang wanita adalah barang yang sangat berharga. Jika kamu melihatnya kamu harus berani bertanggung jawab. Feng Shui menjelaskan kepada Ye Chen bahwa tubuh wanita itu sangat berharga. Beberapa wanita sangat berhati-hati dan hormat tubuh mereka agar tidak terlihat oleh pria asing. Feng Shui adalah salah satu wanita yang menjaga dan menghormati tubuhnya. Pria sejati harus berani mengambil tanggung jawab setelah melihat tubuh telanjang seorang wanita. Ye Chen, kamu tahu? Aku sudah lama menyukaimu. Sekarang akhirnya aku punya kesempatan untuk bersamamu. Feng Shui memberi tahu Ye Chen apa yang ada di hatinya. Ye Chen tidak menyangka bintang besar seperti Feng Shui akan menyukainya. Tidak heran Feng Shui sangat memperhatikan Ye Chen. Jadi apa yang kamu suka dariku? Ye Chen memeluk tubuh Feng Shui. Saya suka semua hal yang Anda miliki. Feng Shui menyukai semua hal yang dimiliki Ye Chen. Tidak hanya pintar dan kuat, Ye Chen juga sangat pandai memainkan alat musik. Tadi malam alat musik Ye Chen membuat Feng Shui sangat jatuh hati pada Ye Chen. Ye Chen merasa sulit untuk menolak bintang wanita cantik yang menimpanya. Hanya orang bodoh yang akan menolak bintang cantik seperti Feng Shui. Ye Chen mencium bibir ceri Feng Shui. Dia mulai melakukan ciuman penuh kasih sayang dengan Feng Shui. Feng Shui cukup terkejut saat Ye Chen mencium dirinya sendiri. Ini pertama kalinya dia mencium Ye Chen secara sadar. Perasaan berciuman cukup menyenangkan. Feng Shui mulai tenggelam dalam ciuman ini. Ye Chen berusaha untuk tidak terlalu serakah saat mencium Feng Shui. Dia tidak ingin hati Feng Shui lelah karena terlalu bersemangat saat menciumnya. Ciuman itu tidak bertahan lama. Setelah sekitar lima menit Ye Chen melepaskan Feng Shui. Feng Shui menurunkan wajahnya di dada Ye Chen. Dia tampak malu-malu. Jika penggemarmu mengetahui bahwa Dewi di hati menyukai pria sepertiku, bukankah aku akan segera menjadi musuh publik pria di negara ini? Ye Chen menggoda Feng Shui. Ye Chen tolong jangan menggodaku. Wajah Feng Shui memerah seperti apel. He hei, Ye Chen terkekeh. Ingat baik-baik, kamu tidak boleh terlalu lelah, jika tidak apa yang aku lakukan sekarang akan sia-sia. Ye Chen memberi tahu Feng Shui untuk tidak terlalu lelah. Baiklah saya mengerti. Feng Shui menganggup ke Ye Chen. Feng Shui akan mencoba mengurangi aktivitas di dunia hiburan untuk sementara waktu. Bagus, ayo pergi. Ye Chen mengundang Feng Shui untuk meninggalkan hotel ini. Ye Chen dan Feng Shui meninggalkan hotel. Ye Chen tidak melanjutkan jalan-jalan bersama Feng Shui. Ye Chen mengantar Feng Shui kembali ke rumah keluarga Feng untuk beristirahat. Setelah tiba di gerbang rumah keluarga Feng, Feng Shui turun dari mobil. Terima kasih untuk hari ini. Feng Shui mencium pipi Ye Chen. Setelah mencium Ye Chen, Feng Shui memasuki mansion. Ye Chen mengusap pipi yang baru saja dicium Feng Shui. Dia hanya tersenyum melihat kepergian Feng Shui. Karena, tidak ada lagi yang bisa dilakukan Ye Chen. BPP, saat Ye Chen ingin kembali ke hotel, ponselnya berdering. Kontak yang tidak dikenal menyebut dirinya. Ye Chen segera mengangkat telepon dari kontak yang tidak dikenal ini. Halo siapa ini? Ye Chen langsung bertanya kepada siapa orang tersebut menghubunginya. Ye Chen, saya Lingyin. Orang di balik telepon itu adalah Lingyin. Oh, ternyata itu kamu. Lalu apa yang terjadi kamu memanggilku? Ye Chen ingin tahu mengapa Lingyin menghubunginya. Ye Chen, aku telah menemukan siapa orang yang berniat membunuhmu. Lingyin sudah menemukan siapa orang yang ingin membunuh Ye Chen. Siapa itu? Ye Chen langsung bertanya siapa orang yang ingin bunuh diri itu. Namanya Yun Pojun. Dia adalah kepala keluarga Yun yang merupakan salah satu dari empat keluarga besar di ibu kota. Orang ini mengenakan tarif pembunuhan yang sangat tinggi untuk mengambil kepalamu. Lingyin memberitahu Ye Chen bahwa orang yang ingin membunuh Ye Chen adalah Yun Pojun. Yun Pojun. Ye Chen bergumam. Sepertinya keluarga Yun sangat ingin membalas dendam atas kematian Yun Hao. Ye Chen kamu harus hati-hati. Mungkin akan banyak asasin yang datang untuk membunuhmu. Lingyin menyuruh Ye Chen untuk berhati-hati terhadap para pembunuh yang mendatanginya. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menyelesaikan ini sendiri. Kamu cukup memberikan koordinat tempat tinggal milik keluarga Yun kepada saya. Ye Chen bukanlah seseorang yang akan menunggu musuh datang kepadanya. Dia lebih memilih untuk menyerang musuh terlebih dahulu. Kamu harus hati-hati. Pasti keluarga Yun sudah menyiapkan sesuatu untukmu. Lingyin memberitahu Ye Chen untuk berhati-hati saat berurusan dengan keluarga Yun. Lingyin mengirimkan lokasi kediaman milik keluarga Yun. Ye Chen menerima lokasi tempat tinggal keluarga Yun. Kapan kau kembali? Mungkin aku tidak akan bisa bersamamu dalam waktu dekat. Aku menemukan sedikit informasi tentang keberadaan pantomblet. Aku akan pergi mencari kebenaran informasi ini. Lingyin tidak akan bisa bertemu Ye Chen dalam waktu dekat. Dia akan mencari tahu keberadaan pedang pantomblet. Jaga dirimu baik-baik. Jika butuh sesuatu hubungi saja aku, Ye Chen menyuruh Lingyin untuk berhati-hati sambil mencari keberadaan pantomblet. Aku tahu, sayang aku harus pergi. Sampai jumpa nanti, Lingyin menutup telepon. Setelah panggilan ditutup, Ye Chen keluar dari mobil. Dia memasukkan mobil ke ruang penyimpanan gerbang peri. Cukup merepotkan untuk naik mobil, Ye Chen lebih suka terbang karena lebih cepat. Setelah memasuki mobil ke ruang penyimpanan gerbang peri, Ye Chen terbang menuju kediaman keluarga Yun. Ye Chen hanya butuh beberapa menit untuk sampai di kediaman keluarga Yun. Jadi disinilah keluarga Yun berada. Dari atas langit Ye Chen melihat Manor besar itu. Manor keluarga Yun sangat besar, beberapa kali lebih besar dari rumah yang dimiliki oleh keluarga Feng. Ye Chen turun di depan Yun family Manor. Wiyu, 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 wiyu. Ketika Ye Chen turun, sirene peringatan berbunyi sangat keras. Uluhan pengawal milik keluarga Yun keluar membawa senjata AK-47. Lusinan orang membidik tubuh Ye Chen. Cepat angkat tanganmu. Salah satu dari lusinan orang menyuruh Ye Chen untuk mengangkat tangannya dan menyerah. Tampaknya orang ini adalah pemimpin skuadron penjaga keluarga Yun. Tampaknya tebakan Lingyin benar, keluarga Yun sudah menantikan kedatangan Ye Chen. Ye Chen tidak terlalu peduli dengan lusinan senjata AK-47 yang diarahkan padanya. Katakan padaku di mana pemimpin klan Yun. Ye Chen bertanya di mana Yun Po Jun saat ini. Jangan dengarkan perintahku. Cepat angkat tangan. Kalau tidak kami akan membunuhmu, teriak pemimpin pengawal pada Ye Chen. Ye Chen tidak mendengarkan perintah dari pemimpin regu penjaga. Dia mulai melangkah maju. Tembak, melihat Ye Chen hendak melawan. Pemimpin penjaga memerintahkan orang-orang di belakangnya untuk menembak Ye Chen. Durrar, 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 durrar. Ratusan peluru langsung menghujani Ye tubuh Chen. Peluru yang menghantam penghalang api Ye Chen, segera berubah menjadi abu oleh api surgawi Ye Chen. Dalam sekejap peluru di magazin abis, anehnya setelah menerima ratusan peluru Ye Chen masih bisa bergerak maju. Tubuh Ye Chen juga terlihat bagus, tidak ada noda darah yang keluar dari tubuh Ye Chen. Melihat keanehan ini, para penjaga mulai ketakutan, Ye Chen benar-benar tidak normal. Cepat isi pelurumu dan tembak orang itu lagi, pemimpin penjaga segera memerintahkan orang-orang untuk mengisi peluru dan menembak Ye Chen lagi. Bam! Ye Chen memukul pemimpin regu penjaga yang ada di depannya. Pemimpin penjaga diterbangkan puluhan meter oleh Ye Chen, dia menabrak dinding, pemimpin penjaga memuntahkan banyak darah, dia kehilangan kesadaran dan pingsan. Tidak diketahui apakah pemimpin penjaga ini masih hidup atau sudah mati. Melihat hal tersebut para penjaga semakin ketakutan, mereka segera membuang senjata yang mereka bawa. Kami menyerah, tolong jangan sakiti kami. Pengawal keluarga Yun mengakui kekalahan mereka. Orang-orang ini hanya orang-orang yang dipekerjakan oleh keluarga Yun, mereka tidak akan mengorbankan hidup mereka untuk membela keluarga Yun. Katakan padaku di mana Yun Po Jun. Ye Chen bertanya di mana Yun Po Jun. Dia saat ini berada di bunker bawah tanah di bagian paling belakang manor ini. Penjaga memberitahu dia di mana Yun Po Jun berada. Setelah mengetahui keberadaan Yun Po Jun, Ye Chen segera pergi ke halaman belakang kediaman keluarga Yun. Menggunakan akal rohnya, Ye Chen mencoba menemukan bunker bawah tanah di halaman belakang. Ye Chen akhirnya menemukan bunker tepat di bawah kakinya. Bunker ini berada sekitar 10 meter di bawah tanah. Di dalam bunker yang ditemukan Ye Chen, ada total puluhan orang saat ini di dalamnya. Sepertinya ini adalah Yun Po Jun dan beberapa anggota keluarga Yun. Dari tangan Ye Chen muncul bola api surgawi, Ye Chen melemparkan api surgawinya. Bum, ledakan yang sangat kuat terjadi. Di bawah Ye Chen muncul lubang besar dan cukup dalam. Tepat di dalam lubang ini, Ye Chen bisa melihat Yun Po Jun dan beberapa orang lain yang berada di dalam bunker. Yun Yun Po Jun saat ini sedang duduk di tanah. Dia terkejut ketika melihat kedatangan Ye Chen. Yun Po Jun tampak ketakutan saat melihat Ye Chen di sini. Yun Po Jun mulai merangkak mundur. Ye Chen turun tepat di depan Yun Po Jun. Ye Chen mencengkeram leher Yun Po Jun. Menggendong Yun Po Jun yang tergeletak di tanah. Jadi Anda adalah orang bernama Yun Po Jun. Saya datang ke sini untuk menghancurkan seluruh keluarga Yun Anda. Ye Chen menunjuk ke arah Yun Po Jun. Ye Chen muak dengan bersikap baik kepada keluarga Yun. Dia akan menghancurkan keluarga Yun. Anda tidak salah. Saya bukan Yun Po Jun. Dia adalah Yun Po Jun yang Anda cari. Yun Po Jun menunjuk kakaknya yang memiliki penampilan yang hampir mirip dengan dirinya. Tidak, tidak, aku bukan Yun Po Jun. Yun Po Jun yang asli ada di tanganmu. Kakak Yun Po Jun langsung membantah kata-kata yang keluar dari Yun Po Jun. Ye Chen melihat perdebatan yang dialami Yun Po Jun dan kakaknya. Keduanya sepertinya ingin membingungkan Ye Chen. Diamlah. Kalian semua anggota keluarga Yun akan kuhancurkan. Ye Chen muak melihat drama yang ditayangkan Yun Po Jun dan saudara-saudaranya. Tujuannya di sini adalah untuk menghancurkan keluarga Yun. Dia tidak akan melepaskan satu orang pun dari keluarga Yun. Seluruh keluarga Yun menjadi terdiam. Mereka langsung ketakutan oleh Ye Chen. Tunggu apa lagi segera. Bunuh dia, teriak Yun Po Jun dan memerintahkan tuan di belakangnya untuk menyerang Ye Chen. Yun Po Jun telah menunggu Master Kultifator yang ada di sini untuk menyelamatkannya. Sayangnya para Master Kultifator di sini tidak berani membantu Yun Po Jun. Mereka tidak mau mengambil resiko terhadap seseorang yang bisa terbang di atas langit. Para pembudidaya ahli yang ada di sini tahu bahwa Ye Chen adalah seorang pembudidaya yang hebat. Maaf kami tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Kami akan pergi saja. Guru pembudidaya mencoba melarikan diri dari tempat ini. Sama seperti Master Pembudidaya ingin pergi, api perak surgawi Ye Chen muncul di sekitar tubuh mereka. Kemana kamu pergi? Kamu juga harus pergi bersama dengan keluarga Yun ke neraka. Ye Chen tidak akan membiarkan pembudidaya guru melarikan diri begitu saja. Api perak surgawi mulai menyelimuti tubuh para pembudidaya utama. Api perak surgawi mulai membakar tubuh para pembudidaya yang diundang oleh keluarga Yun. Ah, tolong jangan maafkan kami, Master Kultifator mencoba memohon belas kasihan Ye Chen. Sungguh memalukan bahwa dalam hitungan detik mereka dibakar oleh api perak surgawi Ye Chen. Mata Yun Pojun dan anggota keluarga Yun tiba-tiba terbuka lebar, ketika mereka melihat bahwa Master Kultifator dibunuh dengan mudah oleh Ye Chen. Mereka semua secara alami tahu betapa hebatnya Master Kultifator dalam keluarga mereka, tidak mudah untuk berurusan dengan salah satu Master Kultifator dalam keluarga ini. Mereka semua sangat terkejut ketika mereka melihat Ye Chen membunuh Master Kultifator dengan mudah. Sekarang giliranmu. Ye Chen bersiap untuk membakar Yun Pojun. Hentikan. Seseorang mencoba menghentikan Ye Chen untuk membunuh Yun Pojun. Suara orang ini sangat keras, suaranya seperti sambaran petir yang menggelegar. Ye Chen segera melihat dari mana suara ini datang. Di atas langit Ye Chen melihat seorang lelaki tua dengan rambut putih dan pakaian serba putih. Orang tua ini tentu saja Lord Guardian. Untuk urusan apa kau menghentikanku. Ye Chen tidak terlalu senang saat melihat lelaki tua ini datang untuk menghentikan dirinya sendiri. Aku mencoba menghentikanmu melakukan kesalahan besar. Lord Guardian mencoba menghentikan Ye Chen. Apa yang dilakukan Ye Chen menimbulkan risiko besar bagi negara ini. Kesalahan apa yang telah aku lakukan. Ye Chen tidak terlalu suka tuan penjaga berbicara dengan bijak di depannya. Kesalahan yang kamu lakukan adalah menghancurkan keluarga Yun. Keluarga Yun adalah salah satu pilar negara ini. Jika dihancurkan akan terjadi kekacauan yang tidak diinginkan. Lord Guardian memberitahu Ye Chen apa konsekuensinya jika keluarga Yun menghilang dari dunia ini. Keluarga Yun memiliki bisnis terkuat di negeri ini. Jika hancur maka bisa dipastikan perekonomian akan kacau balau. Dela, tolong selamatkan aku dari iblis ini. Aku mohon padamu. Yun Pojun akhirnya menemukan penyelamat yang mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia mengira bahwa lelaki tua dengan penampilan serba putih ini adalah dewa yang diutus untuk membantu keluarganya. Aku tidak peduli, itu bukan urusanku. Ye Chen tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Jika keluarga Yun jatuh, pasti akan ada keluarga besar lain yang menggantikan posisi keluarga Yun. Kalau begitu aku harus menghentikanmu, Lord Guardian mencoba menghentikan Ye Chen. Lord Guardian memancarkan aura yang sangat kuat. Karena aura Lord Guardian sangat kuat, langit yang semula cerah langsung berubah menjadi hitam. Lord Guardian kali ini harus benar-benar serius. Lawannya adalah Ye Chen yang mungkin memiliki kekuatan yang lebih kuat dari yang dia miliki saat ini. Ye Chen memandang Lord Guardian, lelaki tua ini selalu ikut campur dalam urusan orang lain. Ye Chen melemparkan tubuh Yun. Po Jun ke dinding bunker, pertama dia akan merawat kakek tua yang menyebalkan ini. Ye Chen menggunakan sembilan langkah bayangan, dia tepat di belakang Lord Guardian. Lord Guardian sama sekali tidak melihat gerakan Ye Chen, tanpa dia sadari bahwa Ye Chen sudah berada di belakangnya. Tersesat, hancurkan meteor. Ye Chen menggunakan hantaman meteor untuk menyerang Lord Guardian. Lord Guardian menyilangkan lengannya, dia mencoba memblokir serangan Ye Chen. Serangan, bam, Ye Chen mengenai lengan Lord Guardian. Lord Guardian didorong mundur puluhan kem. Lord Guardian terjatuh dan menabrak sebuah gedung. Gedung yang ditabrak Lord Guardian itu langsung hancur dan rusak parah. Salah satu tangan yang dimiliki oleh Lord Guardian patah karena menerima serangan Ye Chen. Sial, aku bukan lawannya. Lord Guardian mengutuk Ye Chen. Lord Guardian bermaksud menghentikan Ye Chen lagi. Jangan bergerak, jika kamu berani bergerak meskipun sedikit kamu akan mati. Suara dingin berbicara kepada Lord Guardian. Lord Guardian merasa merinding hanya karena mendengar suara wanita ini. Tubuhnya bergetar hebat ketakutan. Lord Guardian belum pernah menemui situasi seperti ini. Lord Guardian tidak berani menggerakkan tubuhnya. Ye Chen melihat ke arah di mana Tuan Penjaga jatuh. Lelaki tua itu tidak datang ke sini lagi. Itu berarti Tuan Penjaga sudah kalah dari serangan yang baru saja dia lakukan. Ye Chen mengalihkan perhatiannya kembali ke Yun Po Jun dan seluruh keluarga Yun. Saatnya mengakhiri semua ini. Sudah waktunya Ye Chen menghancurkan keluarga Yun. Ye Chen mengangkat kedua lengannya. Kuba api besar berwarna perak muncul tepat di atas Ye Chen. Aura yang sangat intens terpancar dari api surgawi Ye Chen. Ye Chen menurunkan lengannya. Saat lengan Ye Chen turun, kuba api berwarna perak juga jatuh. Kuba api besar ini mulai turun dan menyelimuti manor milik keluarga Yun. Kuba api mulai menghantam kediaman keluarga Yun. Kuba api membakar semua yang disentuhnya. Yun Po Jun dan anggota keluarga Yun sangat ketakutan melihat hal ini. Mereka hanya bisa melihat api semakin mendekat dan menyambar tubuh mereka. Yun Po Jun dan anggota keluarga Yun lainnya tidak punya waktu untuk berteriak. Mereka dibakar oleh api perak surgawi. Setelah beberapa saat kubah raksasa itu menghilang, kediaman keluarga Yun kini telah diratakan menjadi hamparan tanah kosong. Akhirnya, keluarga Yun yang merupakan salah satu dari empat keluarga besar menghilang dari dunia ini. Ye Chen melihat ke bawah, sekarang apa yang ada di bawahnya hanyalah hamparan besar tanah kosong. Rumah milik keluarga Yun yang sebelumnya berdiri kokoh di sini sekarang lenyap seperti burung layang-layang bumi. Alasan Ye Chen menghancurkan keluarga Yun adalah karena keluarga Yun dapat mengancam orang yang dicintai Ye Chen. Keluarga Yun bisa menyewa seorang pembunuh yang ada di daftar legenda. Pembunuh yang ada di daftar legenda tidak memiliki kekuatan yang lemah. Mereka bisa mengancam keselamatan orang-orang yang mencintai Ye Chen, karena alasan inilah Ye Chen menghancurkan keluarga Yun. Ancaman terbesar telah dihilangkan oleh Ye Chen. Sekarang tidak ada yang bisa mengancam Ye Chen dan para wanita lagi. Ye Chen tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, dia memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Beberapa saat setelah kepergian Ye Chen, Tuan Penjaga kembali ke tempat properti keluarga Yun telah dihancurkan dengan tanah. Lord Guardian melihat kediaman keluarga Yun yang telah rata dengan tanah, Lord Guardian menggelengkan kepalanya, dia sudah terlambat untuk menghentikan Ye Chen. Sebelumnya Lord Guardian pernah ditahan oleh seorang wanita yang membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kepergian Ye Chen, Lord Guardian bisa menggerakkan tubuhnya lagi. Tuan Penjaga masih ngeri, dengan suara dingin wanita yang menahannya. Semuanya telah terjadi, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan melaporkan ini kepada petinggi Kunlun, biarkan mereka mengambil keputusan tentang apa yang terjadi hari ini. Lord Guardian tidak bisa berbuat apa-apa. Di belakang Ye Chen, pasti berdiri seseorang yang cukup kuat. Jika tidak, bagaimana Ye Chen bisa memiliki keberanian seperti itu? Lord Guardian mulai curiga bahwa wanita misterius yang menahannya adalah dukungan kuat di belakang Ye Chen. Lord Guardian masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dia harus memastikan tidak ada yang tahu tentang penghancuran keluarga Yun. Lord Guardian menciptakan penghalang raksasa di sekitar bekas kediaman Manor keluarga Yun. Lord Guardian membuat proyeksi yang membuat orang luar berpikir bahwa Yun family Manor masih berdiri kokoh di atas tempat ini. Sekarang tinggal membuat organisasi enam pintu melanjutkan sisanya. Lord Guardian terbang menuju Cakrawala, tidak ada yang tahu kemana Lord Guardian pergi. Setelah menghancurkan keluarga Yun, Ye Chen segera kembali ke Hotel Bintang 5. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Ye Chen merasakan ada seseorang yang mengikutinya lagi. Ye Chen berusaha mencari keberadaan penguntit ini. Aneh sekali. Sekali lagi, ketika Ye Chen mencari, dia tidak menemukan siapapun di sekitar sini. Yue Chen, apa kamu merasa ada yang mengikuti kita? Ye Chen akhirnya bertanya pada Chu Yue Chen. Jika memang ada orang yang mengikutinya, Chu Yue Chen pasti akan tahu. Saya tidak merasakan kehadiran siapapun, mungkin itu hanya halusinasi Anda. Chu Yue Chen memberitahu Ye Chen bahwa tidak ada orang di sekitar. Mungkin kamu benar, mungkin itu hanya halusinasiku. Mungkin yang dikatakan Chu Yue Chen benar, dia mungkin sedang berhalusinasi. Ye Chen melanjutkan perjalanannya kembali ke hotel. Chu Yue Chen melihat jauh di belakang Ye Chen, di sana Chu Yue Chen melihat sosok wanita cantik dengan kerudung menutupi wajahnya. Wanita ini adalah dewi cantik Dong Fang Siu yang ditemui dan dilecehkan Ye Chen kemarin. Sejak awal, Chu Yue Chen sudah mengetahui keberadaan Dong Fang Siu, bahkan Chu Yue Chen melihat bahwa Dong Fang Siu telah membantu Ye Chen dua kali. Yang pertama dia membunuh Liu Li, dan yang kedua dia mencegah Lord Guardian ikut campur dalam masalah Ye Chen. Chu Yue Chen tidak merasakan permusuhan dari Dong Fang Siu, sepertinya Dong Fang Siu tidak datang untuk membalas dendam pada Ye Chen. Oleh karena itu dia tidak memberitahu Ye Chen di mana Dong Fang Siu berada. Chu Yue Chen sangat ingin tahu apa yang diinginkan Dong Fang Siu, mengapa wanita ini diam-diam membantu Ye Chen. Chu Yue Chen merasa sedikit aneh dengan Dong Fang Siu saat ini. Dong Fang Siu saat ini terlihat sangat tenang dan dingin, tidak ada satupun riak yang melintas di mata jernih Dong Fang Siu. Chu Yue Chen kesulitan melihat apa yang dipikirkan Dong Fang Siu saat ini. Chu Yue Chen terus mengamati gerakan Dong Fang Siu, dia tidak ingin mengalihkan pandangannya dari Dong Fang Siu. Beberapa saat kemudian, Ye Chen tiba di Hotel Bintang 5 tempat dia menginap. Ye Chen segera pergi ke kamar tempat Liu Yue, Xia Qingyu dan Nangong Siang berada. Dia sangat ingin melihat apa yang tiga wanita cantik ini rencanakan. Klik, Ye Chen segera membuka pintu masuk kamar hotel, dia langsung masuk kamar. Ketika Ye Chen masuk, dia melihat pemandangan yang sangat menakjubkan, Ye Chen hampir mimisan hanya karena melihat ini. Saat ini Nangong Siang sedang berganti baju, Nangong Siang baru saja melepas beberapa baju kuno yang dikenakannya. Nangong Siang tidak menyangka bahwa ketika dia ingin berganti pakaian, Ye Chen akan memasuki ruangan ini. Ye Chen melihat tubuh setengah telanjang yang dimiliki Nangong Siang, Nangong Siang tidak memakai pakaian dalam. Apapun, wanita kuno seperti Nangong Siang tidak pernah mengenakan pakaian dalam seperti itu, tubuh mereka akan tetap terawat meskipun tanpa pakaian dalam. Ye Chen bisa melihat semuanya dengan sangat jelas, terutama dua puncak gunung yang cukup besar milik Nangong Siang. Ye Chen tidak menyangka bahwa Nangong Siang cukup besar, sebelum Nangong Siang mengenakan pakaian kuno, jadi kedua puncak gunung ini ditutupi oleh pakaian kuno emas yang dikenakan Nangong Siang. Berapa lama kamu akan berdiri di sana dan melihatku, cepat berbalik. Nangong Siang menyuruh Ye Chen untuk berbalik. Nangong Siang merasa sedikit malu saat Ye Chen melihat dirinya yang setengah telanjang. Jika pria saat ini yang mengintip bukan Ye Chen, Nangong Siang akan segera mencungkil kedua mata pria yang berani mengintipnya. Bagi Nangong Siang Ye Chen adalah orang baik, jadi Nangong Siang tidak bisa menyakiti Ye Chen karena ini. Ye Chen tidak berbalik, dia malah menuju ke depan Nangong Siang. Ye Chen memeluk tubuh Nangong Siang, dua mata milik Ye Chen dan Nangong Siang bertemu. Sangat cantik. Ye Chen memuji kecantikan yang dimiliki Nangong Siang. Nangong Siang terlihat cukup bahagia saat dipuji oleh Ye Chen yang merupakan wanita yang tidak suka dipuji oleh pria yang disukainya. Serius? Kamu benar-benar tahu cara menggoda yang membuat permaisuri ini bahagia. Nangong Siang harus mengakui bahwa kata-kata yang diludahi Ye Chen membuatnya bahagia. Saya sedang berbicara tentang fakta bahwa Anda benar-benar sangat cantik, jika Anda tidak mempercayainya, Anda dapat bertanya pada cermin ajaib. Ye Chen ingin menggoda dewi cantik di pelukannya. Di mana cermin ajaib itu, Nangong Siang mulai mencari cermin ajaib yang dimaksud Ye Chen. Itu tepat di depan matamu. Ye Chen memberitahu Nangong Siang bahwa cermin itu tepat di depan mata Nangong Siang. Di mana? Aku tidak bisa melihatnya. Nangong Siang tidak bisa melihat cermin ajaib yang dimaksud Ye Chen. Hehehe, jangan. Nangong Siang menatap mata Ye Chen. Di mata Ye Chen dia memang bisa melihat dirinya sendiri. Kenapa kamu tidak mencoba bertanya dengan cermin ajaibku? Dia pasti akan memberimu jawaban yang kamu inginkan. Ye Chen menyuruh Nangong Siang bertanya. Baiklah. Akanku coba. Wahai cermin ajaib siapa wanita tercantuk di dunia ini? Nangong Siang akhirnya mencoba bertanya pada cermin ajaib itu. Tentu saja Nangong Siang adalah wanita tercantuk. Ye Chen menjawab pertanyaan Nangong Siang. Hati Nangong Siang sangat manis dan bahagia. Dia belum pernah bermain-main mata dengan lawan jenis seperti ini. Cukup menyenangkan. Kamu menggodaku lagi. Nangong Siang diejek oleh Ye Chen lagi. Saya mengatakan yang sebenarnya, Anda memang seorang dewi yang cantik. Ye Chen terus mengucapkan kata-kata manis ke telinga Nangong Siang. Kamu anak kecil. Kamu memiliki kata-kata yang sangat manis. Pantas saja banyak wanita jatuh cinta padamu. Nangong Siang sangat senang dengan Ye Chen. Dia memeluk leher Ye Chen. Suasana berubah menjadi bagus dan terlihat sangat romantis. Wajah Ye Chen dan wajah Nangong Siang mulai semakin dekat satu sama lain. Bibir keduanya semakin dekat dan akan segera melakukan kontak langsung. Ahem, saat Ye Chen dan Nangong Siang hendak berciuman, Xia Qingyu tiba-tiba batuk dan mengganggu momen indah Ye Chen dan Nangong Siang. Nangong Siang segera tersadar. Dia segera mendorong Ye Chen menjauh darinya. Nangong Siang hampir lupa bahwa masih ada dua wanita cantik yang tinggal bersama Ye Chen. Dear Qingyu, apakah kamu tidur nyenyak agar mood Xia Qingyu tidak memburuk? Ye Chen segera mencoba untuk menyenangkan hati Xia Qingyu. Dia memanggil Xia Qingyu dengan sangat akrab. Hempepe, kata-katamu yang lucu itu tidak akan berhasil lagi padaku. Xia Qingyu mendengus dingin, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh kata-kata manis Ye Chen. Xia Qingyu telah mendengar dan melihat apa yang baru saja dilakukan Ye Chen dan Nangong Siang. Mereka berdua tampak saling menggoda. Tidak tahan melihat Ye Chen dan Nangong Siang saling menggoda, Xia Qingyu menyelah momen indah yang akan mereka berdua lakukan. Hehehe, seperti yang diharapkan dari Qingyu sayang. Ye Chen terkekeh, sepertinya Xia Qingyu sudah mengetahui pikiran Ye Chen. Ye Chen, kita harus pulang sekarang. Perusahaan sedang mengalami masalah besar. Xia Qingyu mengundang Ye Chen untuk segera kembali ke kota mereka. Apa yang terjadi dengan perusahaannya? Ye Chen ingin tahu apa yang terjadi dengan perusahaannya. Perusahaan sedang terbakar, lihat saja ini. Liu Yue datang dengan laptop, dia menunjukkan video pada Ye Chen. Dalam video yang diperlihatkan oleh Liu Yue, terlihat beberapa bangunan milik perusahaan yang terbakar. Salah satunya adalah perusahaan Sianu milik Ye Chen. Apa yang terjadi? Ye Chen langsung bertanya apa yang terjadi, bagaimana perusahaan bisa terbakar. Saya juga tidak tahu, saya baru saja mendapat video ini dari bawahan saya. Liu Yue juga tidak tahu apa yang terjadi dengan gedung yang telah terbakar itu. Yang pasti sangat aneh. Ini sangat aneh, bagaimana bisa beberapa bangunan terbakar pada saat bersamaan. Selain perusahaan Ye Chen Sianu, beberapa bangunan yang terbakar adalah bagian dari cabang kecil perusahaan Liu Yue. Liu Yue merasa bahwa ini pasti perbuatan seseorang. Oke, saya mengerti. Ayo segera kembali, karena hal ini Ye Chen harus kembali lebih awal dari jadwal semula. Oke, saya akan memesan tiket pesawat. Xia King Yu ingin memesan tiket pesawat kembali ke kota. Tidak perlu, kita bisa kembali dengan terbang. Ini akan menghemat lebih banyak waktu. Ye Chen menghentikan Xia King Yu memesan tiket pesawat. Akan lebih cepat jika mereka terbang kembali ke kota. Terbang. Xia King Yu tidak mengerti apa yang dikatakan Ye Chen. Suamiku, aku setuju. Liu Yue setuju dengan Ye Chen. Nangong Siang, apakah kamu akan tinggal di sini atau ikut dengan kami? Ye Chen ingin tahu apakah Nangong Siang akan ikut dengannya atau tinggal di sini. Ye Chen aku akan tinggal di sini sebentar, nanti aku akan mengikutimu. Nangong Siang tidak mengikuti Ye Chen. Ada sesuatu yang harus dilakukan Nangong Siang. Baik, saya mengerti. Ye Chen mengerti, dia tidak memaksa Nangong Siang ikut dengannya. Ye Chen memberi tahu Nangong Siang alamat tempat tinggalnya. Dia berharap Nangong Siang benar-benar pergi ke sana. Nangong Siang mengerti, dia mengangguk pada Ye Chen. Sekarang ayo pergi. Ye Chen mengundang Liu Yue dan Xia Qingyu. Liu Yue mengangguk. Dia pergi ke sisi Ye Chen. Xia Qingyu tidak mengerti apa yang diinginkan Ye Chen. Dia masih sangat bingung. Qingyu kemari. Melihat Xia Qingyu masih sangat bingung tentang apa yang diinginkan Ye Chen. Ye Chen menyuruh Xia Qingyu untuk lebih dekat dengannya. Xia Qingyu segera pergi ke sisi Ye Chen. Dia sekarang berdiri di samping Ye Chen. Liu Yue dan Xia Qingyu berdiri di kanan dan kiri sisi Ye Chen. Ye Chen memeluk pinggang Liu Yue dan Xia Qingyu. Ye Chen membawa mereka berdua melompat dari lantai paling atas hotel. Melihat Ye Chen membawa dirinya melompat dari atas sebuah gedung tinggi, Xia Qingyu sangat ketakutan. Dia menutup matanya dan memeluk tubuh Ye Chen dengan sangat erat. Di sisi lain, Liu Yue terlihat sangat santai. Dengan basis kultivasi yang dimiliki Liu Yue saat ini, Liu Yue bisa terbang seperti Ye Chen. Hanya saja kecepatan terbang Liu Yue masih jauh dari Ye Chen. Karena inilah Ye Chen membawa Liu Yue flying. Itu akan sangat menghemat waktu mereka. Saat ini Xia Qingyu masih memejamkan mata. Dia terlihat sangat ketakutan. Ye Chen tersenyum tipis saat melihat Xia Qingyu yang ketakutan. Dear Qingyu, buka matamu. Semuanya baik-baik saja. Ye Chen menyuruh Xia Qingyu untuk membuka matanya. Xia Qingyu berpikir bahwa dia telah meninggal karena jatuh dari atas gedung tinggi. Ketika Xia Qingyu mendengar suara Ye Chen, dia mulai membuka kelopak matanya. Ketika Xia Qingyu membuka matanya, dia melihat pemandangan yang sangat indah dari atas langit. Ye Chen kita masih hidup, kan? Apa yang ada di benak Xia Qingyu saat ini adalah dia meninggal karena jatuh dari gedung tinggi dan arwahnya pergi ke surga. Ye Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata Xia Qingyu. Ye Chen ingin sedikit menggoda Xia Qingyu. Qingyu kita memang telah mati, sekarang jiwa kita telah berubah menjadi jiwa yang mengembara. Tapi itu tidak masalah, selama kita bisa bersama saya sangat bahagia, kata Ye Chen kepada Xia Qingyu. Jadi kami benar-benar mati. Xia Qingyu tampak sedih setelah mengetahui hal ini. Apa kau tidak ingin tinggal bersamaku? Ye Chen bertanya pada Xia Qingyu. Tidak, aku senang tinggal bersamamu. Selama dia bisa bersama Ye Chen, Xia Qingyu puas. Ye Chen dan Xia Qingyu berpelukan. Cekikikan. Liu Yue terkikik saat melihat apa yang dilakukan Ye Chen dan Xia Qingyu. Sister Qingyu, Anda saat ini sedang ditipu oleh Ye Chen. Jelas bahwa Anda saat ini masih hidup. Liu Yue memberi tahu Xia Qingyu bahwa dia masih hidup. Mendengar perkataan Liu Yue, Xia Qingyu menyadari bahwa dia masih hidup. Dia segera mencoba untuk mendorong Ye Chen menjauh. Ye Chen, kamu berani menipuku. Hati-hati untukmu. Dear Qingyu, jika kamu banyak bergerak kamu akan jatuh. Xia Qingyu segera menyadari bahwa sekarang mereka berada di atas langit yang sangat tinggi. Jika dia jatuh dari ketinggian seperti ini maka dipastikan dia akan mati. Xia Qingyu kembali memeluk Ye Chen dengan erat. Dia takut untuk jatuh di sana. Apa yang terjadi di sini, Xia Qingyu tidak menyangka Ye Chen dan Liu Yue bisa melayang di langit.